Sayap-sayap yang terkembang jilid 42. Kasada yang menyaksikan pertandingan itu menjadi tegang. Ia melihat Kelurah Lenggana dengan bersungguh-sungguh ingin segera menghentikan perlawanan seorang pemimpin kelompok yang tidak diperhitungkannya sama sekali. Namun niat Kelurah Lenggana itu tidak dapat dilakukannya. Ia tidak dapat mengalahkan pemimpin kelompok itu dalam 10 hitungan. Bahkan sekali-sekali pemimpin kelompok itu mampu mengejutkannya. Apalagi ketika tiba-tiba saja serangan pemimpin kelompok itu sempat mengenai betisnya. Satu sapuan yang tiba-tiba sambil menjatuhkan dirinya, pemimpin kelompok yang menghindari serangan tangan Kelurah Lenggana yang terayun, sekaligus telah menyapu kaki Kelurah. Hampir saja Kelurah kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa pemimpin kelompok itu melakukannya dengan tergesa-gesa, sehingga tidak sempat membangunkan seluruh kekuatannya. Kelurah Lenggana ternyata memang seorang yang tangkas. Dengan cepat ia menguasai dirinya dan keseimbangannya kembali, sehingga ia pun telah berdiri dengan kokohnya pada kedua kakinya yang renggang. Namun pada saat itu juga, lawannya telah melenting berdiri dan berdiri pula sebagaimana dilakukan oleh Kelurah. Sorak yang gemeruh seakan-akan telah mengguncang langit. Para prajurit yang melihat bagaimana pemimpin kelompok itu mampu mengimbangi kemampuan seorang lurah penaptus yang bernama Lenggana itu. Seorang yang merasa dirinya lebih baik dari semua orang. Bahkan anak buahnya sendiri ternyata telah ikut bersorak mengagumi pemimpin kelompok itu. Hanya beberapa orang di antara anak buahnya sajalah yang tidak ikut bersorak. Termasuk pemimpin kelompok yang gagal untuk memasuki putaran yang lebih tinggi itu. Kasada yang tegang itu pun menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian, jika pemimpin kelompoknya itu kemudian dianggap kalah, namun ia telah menunjukkan sesuatu yang berarti. Ia sudah menyatakan dirinya, bahwa kemampuannya tidak terpau terlalu banyak dengan orang yang menganggap dirinya terbaik itu. Kilurah Lenggana memang menjadi sangat marah. Kecuali waktu yang dikehendaki telah jauh terlampui. Ternyata orang itu hampir saja dapat menjatuhkannya. Jika hal itu terjadi, maka ia akan merasa sangat malu meskipun kemudian ia dapat memenangkan pertandingan itu. Dengan demikian, maka pertempuran pun semakin lama menjadi semakin sengit. Kilurah Lenggana benar-benar telah mengerahkan segenap kemampuannya. Sementara pemimpin kelompok itu pun telah memeras apa yang ada padanya dalam melahkan huragan. Tetapi setiap kali masih terdengar sorak yang melonjak tinggi. Pemimpin kelompok itu masih saja mampu melakukan perlawanan yang mengejutkan. Ditumpahkannya semua kekuatan dan kemampuan. Unsur-unsur gerak yang dipelajarinya dengan tuntunan kasada yang pada putaran pertama tidak dipergunakan dengan sepenuh tenaga, telah dihentakannya pula. Meskipun serangan-serangannya akan menjadi berbahaya, tetapi pemimpin kelompok itu menyadari bahwa Lenggana tentu akan dapat menghindari atau menangkisnya. Namun sekali-sekali serangan itu mampu juga mengenai tubuh laksana yang telah membuatnya semakin marah. Tetapi sekali-sekali serangan itu mampu juga mengenai tubuh laksana yang telah membuatnya semakin marah. Tetapi ternyata bahwa bagaimanapun juga Lenggana masih mempunyai kelebihan. Keinginannya untuk menjadi orang terbaik ternyata mampu mempengaruhi daya tahannya. Meskipun pemimpin kelompok itu sudah mampu memadukan pernafasannya dalam irama tata geraknya dalam keseluruhan, namun akhirnya tenaganya mulai susut sedikit demi sedikit. Sebenarnya tenaga Kelurah Lenggana pun mulai menyusut pula. Tetapi kemauannya yang menyala di dalam dadanya membuatnya lebih kuat untuk bertahan. Beberapa saat kemudian, maka pemimpin kelompok di bawah pimpinan kasada itu pun tidak lagi memaksakan diri. Ia sudah menunjukkan kemampuannya mengimbangi kemampuan Kelurah Lenggana. Jika kemudian tenaganya mulai susut, maka lebih baik baginya untuk memberi kesempatan kepada Kelurah Lenggana untuk memenangkan perkelahian itu. Sebenarnya lah, meskipun harus mengerahkan segenap kemampuan bahkan memeras tenaganya sampai tuntas, Kelurah Lenggana akhirnya memenangkannya juga. Sambil terengah-engah pemimpin kelompok yang dinyatakan kalah itu keluar dari arna. Bahkan sekali-sekali langkahnya agak menjadi sendat. Namun pemimpin kelompok itu masih sempat tersenyum kepada kawan-kawannya yang mengucapkan selamat, meskipun hanya dengan sorot matanya karena kemampuannya untuk waktu yang cukup lama mengimbangi kemampuan Kelurah Lenggana. Yang mengumpat tidak habis-habisnya, meskipun hanya didengarnya sendiri adalah Kelurah Lenggana. Bahkan dengan kasar ia berkata kepada salah seorang pemimpin kelompoknya, iblis mana yang telah membantunya, sehingga ia mampu bertahan untuk waktu yang cukup lama. Pemimpin kelompoknya tidak menjawab. Kelurah Lenggana itu juga terengah-engah. Nafasnya seakan-akan akan terputus di keronggongan. Agaknya ia pun telah mengerahkan kemampuannya habis-habisan. Namun, pemimpin kelompoknya itu tidak dapat mengingkari kenyataan, bahwa pemimpin kelompok di bawah pimpinan kasada itu hanya berada selapis-tipis di bawah Kelurah Lenggana yang merasa dirinya terbaik di seluruh isi barak itu. Sementara itu pertarungan berikutnya telah mulai. Sepasang demi sepasang segera melaksanakan pendadaran yang bersifat semacam lomba ketangkasan olahkanuragan itu. Dalam pada itu, pemimpin kelompok yang berada di bawah pimpinan kasada yang seorang lagi ternyata harus menghadapi seorang pemimpin kelompok yang memiliki tubuh raksasa. Namun raksasa itu agaknya seorang yang selalu saja tersenyum dalam keadaan apapun juga. Perkelahian dia antara keduanya terjadi dengan sangat serunya. Seperti pemimpin kelompok yang lain, maka pemimpin kelompok yang seorang ini pun hampir saja dapat memenangkan pertandingan. Tetapi pemimpin kelompok itu ternyata masih dipengaruhi oleh perasaan segan dan justru karena memang tidak ada usaha untuk menang. Apalagi merasa harus menang. Itulah sebabnya, pada saat-saat terakhir, pemimpin kelompok itu pun dapat dikalahkan oleh raksasa itu. Namun demikian mereka keluar dari arena, raksasa itu menepuk bahwa pemimpin kelompok itu sambil berkata, Nampaknya kau memang mengalah. Ah, tidak. Jawab pemimpin kelompok itu, kau memiliki tubuh dan sudah tentu kekuatan raksasa. Kulitmu seperti kulit badak air yang tidak merasa sakit apapun yang aku lakukan. Raksasa itu tersenyum seperti kebiasaannya. Katanya, nampaknya kau masih merasa segan untuk mengalahkan seorang lurah penatus. Kau masih mengingat harga diri orang lain. Aku harus berterima kasih kepadamu. Tidak. Tidak. Aku memang harus mengakui kekalahar ini dengan ikhlas, jawab pemimpin kelompok itu. Lurah penatus yang bertubuh raksasa itu tertawa. Namun kemudian sambil menepuk bahwa pemimpin kelompok itu, ia berkata, Aku akan berganti pakaian. Kau tidak menyaksikan perkelahian berikutnya? Bukankah kau akan turun di putaran kedua? Kelak bertanya pemimpin kelompok itu. Sebenarnya aku tidak berhak turun ke putaran kedua. Jika aku turun juga, agaknya hanya untuk menggenapi hitungan, orang itu tertawa lagi sambil melangkah pergi. Kedua pemimpin kelompok itu pun kemudian telah berdiri di sebelah menyebelah Kasada sambil menyaksikan pertarungan berikutnya. Pemimpin kelompok yang berkelahi melawan lenggana harus mengeluh menahan sakit di pundak dan lambungnya. Nanti, aku akan mengobatimu, berkata Kasada, tetapi kau sudah menunjukkan sesuatu yang sangat berarti. Semua prajurit melihat bahwa kemampuanmu tidak terpaut banyak dengan lenggana. Namun demikian sambil menepuk bahwa pemimpin kelompoknya yang lain Kasada berkata sambil tersenyum, kau masih cukup segar. Apa kata lawanmu itu? Ia mengira aku tidak bersungguh-sungguh, jawab pemimpin kelompok itu. Kasada tertawa kecil. Tetapi ia pun kemudian bertanya, apa jawabmu? Aku mengatakan bahwa aku sudah bersungguh-sungguh. Tetapi ia tidak percaya, jawab pemimpin kelompoknya. Masih sambil tertawa Kasada berkata, seharusnya kau berjalan agak pincang, terbongkok-bongkok sambil mengerang sedikit. Kedua pemimpin kelompok itu pun tertawa pula. Sementara itu, datang giliran Kasada turun ke lingkaran. Untunglah bahwa ia tidak bertemu dengan Kelurah Bantardi yang juga merasa dirinya terbaik. Sudah diperhitungkan oleh hampir semua orang bahwa Kasada akan menenangkan pertandingan itu. Tetapi Kasada juga tidak berbuat semena-mena. Ia pun menghormati lawannya sebagaimana diajarkan kepada para pemimpin kelompoknya. Sehingga karena itu maka pertandingan itu nampak seru dan seimbang. Beberapa kali Kasada sempat juga terlempar jatuh. Meskipun dengan serta-merta ia cepat bangkit. Demikian pula lawannya. Lenggana dan Bantardi memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Namun yang mereka lihat adalah Kasada masih juga belum pantas dikagumi. Ia masih mengalami kesulitan mengalahkan lawannya, seorang lurah penaptus yang lebih kecil dan lebih pendek daripadanya. Namun meskipun agak tersendat-sendat, Kasada akhirnya dapat mengalahkan lawannya, sehingga Kasada berhak mengikuti putaran berikutnya. Demikian keduanya dinyatakan selesai, sambil tersenyum Kasada menepuk lengannya sambil berkata, kau mempunyai daya tahan yang sangat baik. Tetapi lurah itu menjawab, kau sakiti lambungku, aku tidak pernah mengenai lambungmu, desis. Kasada. Tanganku sendiri yang mengenai lambungku. Tetapi karena tekanan kakimu. Jika aku tidak melindungi lambungku dengan tanganku, mungkin aku akan muntah-muntah, jawab orang itu. Tetapi kau juga menyakiti tengkuku, desis Kasada. Kau sendiri yang menyakitinya, jawab lurah itu. Kasada tertawa. Katanya, ya. Aku mencoba berguling ke belakang. Tetapi justru leherku hampir patah. Lawan yang dikalahkan Kasada itu pun tertawa pula. Pada hari itu, putaran pertama memang berakhir. Besok, mereka yang berhasil menang di putaran pertama akan memasuki putaran kedua, sehingga akhirnya hanya akan ada tiga orang saja yang keluar sebagai pemenang. Ketiga orang ini akan saling berhadapan di hari-hari berikutnya. Sehari satu pasang, sehingga pertempuran di putaran terakhir itu akan berlangsung tiga hari. Di hari kedua terjadi putaran kedua yang hanya terdiri enam orang. Terhadap mereka tidak dilakukan undian. Tetapi Kirangga Perang Wirewan telah menunjuk tiga orang, Kasada, Lenggana dan Bantar diberhadapan dengan tiga orang lurah penaptus yang lain. Nampaknya Kirangga dengan sengaja ingin mensisakan ketiga orang lurah itu untuk bertemu di putaran terakhir. Sebenarnya lah sesuai dengan perhitungan Kirangga, setelah putaran kedua selesai, maka yang menang adalah Kilurah Lenggana, Bantar di dan Kasada. Dengan demikian maka ketiga orang itu akan saling berhadapan. Justru mereka akan diundi, siapa yang akan tampil di hari pertama. Siapa yang akan bertanding di hari kedua dan siapa yang akan mengakhiri pertandingan pada putaran ketiga itu. Setelah dibicarakan di antara para pemimpin barak itu, maka pertandingan putaran terakhir akan berlangsung sepekan mendatang. Hari pertama dan hari kedua berselang satu hari. Demikian pula dengan hari ketiga. Namun undian telah dilakukan, begitu putaran kedua diselesaikan. Pada hari yang pertama di putaran terakhir itu Lenggana akan tampil melawan Kasada. Kemudian setelah beristirahat sehari, maka Kasada akan tampil melawan Bantar di. Di hari terakhir, berselang pula sehari, maka Bantar di akan berhadapan dengan Lenggana. Dengan demikian Lenggana mendapat sedikit keuntungan, karena ia dapat beristirahat lebih panjang dari kedua orang kawannya yang lain. Namun kedua orang lurah penaktus yang lain tidak dapat merasa iri, karena hal itu ditentukan oleh sebuah undian. Ternyata saat-saat menunggu hari-hari pertandingan pada putaran terakhir itu terasa sedikit tegang. Para lurah penaktus yang akan turun ke lingkaran pertandingan mempunyai waktu lima hari. Mereka tidak dapat meningkatkan ilmu mereka dalam waktu yang pendek itu. Tetapi ilmu itu semisal pisau, mereka akan dapat mengasahnya sehingga menjadi tajam meskipun dengan dasar benda yang sama. Sebenarnya lah para pemimpin pasukan itu telan mengasah kemampuan mereka di tempat yang terpisah. Kilurah Lenggana justru memergunakan sanggar terbuka. Hanya sekali-sekali saja ia memergunakan sanggar tertutup. Sementara Kilurah Bantardi sebaliknya, ia lebih banyak berada di sanggar tertutup. Hanya jika Kilurah Lenggana memerlukannya, Kilurah Bantardi akan berada di sanggar terbuka. Kasada berlatih di tempat yang terpisah sama sekali. Kedua orang pemimpin kelompoknya selalu menungguinya. Kadang-kadang berdua mereka menjadi lawan berlatih Kasada. Namun keduanya tidak pernah dapat bertahan cukup lama. Salah seorang pemimpin kelompoknya yang pernah bertanding melawan Lenggana berkata, Kilurah. Jika Kilurah mau, maka Kilurah akan dapat mengalahkannya dalam waktu yang sangat singkat. Aku sudah pernah menjajagi ilmu Kilurah Lenggana, sementara ini aku sering mengikuti Kilurah Kasada berlatih di sini. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Setiap kali masih ternih yang kata-kata Kirangga di Payuda. Jika ia memang ingin dianggap kalah, maka ia harus kalah pada putaran pertama. Sedangkan ia sendiri yakin, kekalahannya pada putaran pertama akan dapat menimbulkan persoalan, karena beberapa orang tentu tidak akan mempercayainya. Sedangkan jika ia memang sudah menang, maka ia harus menang sampai putaran terakhir. Bahkan Kirangga di Payuda itu pun berkata, bahwa ia harus tampil sebagaimana adanya. Jika ia dapat mengalahkan lawannya pada hitungan yang pertama, maka ia harus melakukannya. Apapun akibatnya kemudian. Pemimpin kelompoknya yang tertua itu pun kemudian berkata, Jika mereka yakin akan kekalahan mereka, maka mereka tentu tidak akan berani berbuat apapun lagi. Mungkin kau benar, berkata Kasada, aku akan mengalahkankan mereka dengan Kerangga yang meyakinkan. Apapun akibatnya. Niat itu memang telah menjadi bulat di hati Kasada. Dengan demikian maka ia pun telah berlatih semakin keras. Dipergunakannya waktunya yang sepekan itu dengan sebaik-baiknya. Kasada telah mengasah ilmunya sampai ketajaman yang tidak mungkin ditingkatkan lagi dalam waktu yang pendek itu. Dari hari ke hari, ketiga orang lurah penaptus itu telah berlatih dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika hari yang ditentukan tiba, maka ketiga orang itu pun telah bersiap menghadapi Arna yang tentu akan menjadi semakin garang. Demikianlah, Arna pun telah disiapkan. Sedikit lebih luas dari Arna yang pernah dipergunakan sebelumnya. Ketiga orang lurah penaptus itu tentu akan berjuang dengan sekuat tenaga, agar mereka dapat menjadi orang terbaik di barak itu. Namun hal-hal yang dicemaskan itu pun mulai nampak. Bukan saja para lurah penaptus yang nampak menjadi agak asing yang satu dengan yang lain. Tetapi orang-orang di dalam pasukannya pun menjadi agak terpengaruh. Mereka mulai saling mengejek sehingga kadang-kadang menimbulkan suasana yang tidak dikehendaki. Ki itu menggung secara dini telah memperingatkan kirangga perang wiriawan, agar mampu membatasi perasaan para prajurit sehingga tidak terjadi salah paham. Ketika ketiga orang yang akan memasuki putaran terakhir itu sudah siap sebelum di hari pertama Kasada dan Kelurah Lenggana akan bertanding, Ki itu menggung masih juga memberikan beberapa peringatan. Terakhir Ki itu menggung berkata, Sampai hari ini tidak terjadi salah paham di antara kalian. Apalagi kalian bertiga adalah orang-orang terbaik di barak ini, sehingga pada kalian pun tentu tidak akan terjadi salah paham. Ketiga orang yang masih akan bertanding di putaran terakhir itu mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah bahwa di hati mereka masih saja berkobar keinginan untuk disebut bukan saja tiga orang terbaik, tetapi orang yang terbaik di barak itu. Demikianlah, ketika semuanya sudah siap, maka sesuai dengan undian, maka yang akan turun ke Arna adalah Kasada dan Lenggana. Keduanya adalah lurah yang memiliki kemampuan yang tinggi. Mereka telah memenangkan pertandingan pada putaran-putaran sebelumnya. Karena itulah, maka perhatian para prajurit pun telah tertumpah sepenuhnya pada Arna pertandingan. Para prajurit yang bertugas merasa sangat kecewa bahwa mereka tidak sempat menyaksikan pertandingan puncak dari rangkaian pertandingan-pertandingan yang telah diselenggarakan di barak itu. Ketika keduanya telah bersiap di Arna, kirangga perang Wirewam pun masih juga membacakan pau geran dari pertandingan yang diselenggarakan di barak itu. Namun demikian ia selesai, maka para prajurit pun telah bersorak gemuruh. Rasa-rasanya para prajurit itu sudah tidak sabar lagi menunggu apa yang akan terjadi di Arna. Tiga orang pandega bersama-sama berada di Arna itu pula. Mereka akan mengawasi jalannya pertandingan. Mereka akan mengambil sikap dan kemudian menentukan siapakah yang pantas disebut pemenang. Sedangkan Kitu Menggungjaya Yuda langsung menunggui Arna untuk mengamati bukan saja yang terjadi di Arna, tetapi juga di luar Arna. Demikianlah, sejenak kemudian Kasada dan Lengganap pun telah bersiap menghadapi pertandingan yang tentu akan menjadi keras. Keduanya tentu tidak iri Jagin kalah meskipun masing-masing masih mempunyai kesempatan sekali lagi bertanding melawan Kelurah Bantardi. Namun Kelurah Bantardi juga seorang prajurit yang merasa memiliki kelebihan dari para prajurit yang lain di barak itu, sehingga tentu tidak akan mudah pula mengalahkannya. Untuk beberapa saat Kasada masih sempat merenungi pertandingan yang akan dilakukannya itu. Ia masih sempat mengendapkan perasaannya, memahami arti dari peringatan yang diberikan oleh Kitu Menggungjaya Raga serta paugeran yang dibacakan oleh Kirangga Perang Wirewan. Karena itu, maka ia menghadapi Kelurah Lenggana dengan penuh kesadaran, bahwa yang dilakukan itu adalah sekedar pendadaran. Bukan perang tanding sampai tuntas. Kelurah Lenggana pun menyadari pula hal itu. Namun ia masih dibebani oleh keinginannya untuk menjadi orang terbaik di barak itu. Karena itu, maka ada semacam dorongan keharusan untuk memenangkan pendadaran itu. Namun sejak semula Kelurah Lenggana memang tidak menganggap Kasada seorang yang cukup mempunyai bekal ilmu. Jika ia mendengar beberapa orang mengatakan bahwa Kelurah Kasada adalah seorang prajurit yang bukan saja berani di medan perang, tetapi juga memiliki bekal ilmu yang tinggi, maka Kelurah Lenggana selalu tersenyum hambar. Seberapa tingginya ilmu Kasada itu? Mungkin para prajurit di barak ini tidak tahu seberapa tataran ilmu bagi seorang lurah penaptus yang sewajarnya, berkata Kelurah Lenggana itu di dalam hatinya. Namun ia pun tidak dapat ingkar dari satu kenyataan, bahwa hampir saja ia mendapat malu di putaran pertama pendadaran itu, ketika ia berhadapan dengan salah seorang pemimpin kelompok dari pasukan Kelurah Kasada itu. Aku terlalu merendahkannya sehingga aku menjadi lengah, Kelurah Lenggana masih mencoba untuk memelah diri. Dalam pada itu, maka kedua orang lurah itu pun segera mulai bergeser ketika isyarat telah diberikan. Ketika Kasada bergerak mendekati lawannya, maka Kelurah Lenggana itu nampak tersenyum. Bahkan berkata meskipun. Lirih, aku ingin melihat apakah cerita tentang kebesaran nama Kasada bukan hanya sekedar satu hayalan. Kasada mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak menjawab sama sekali. Namun Kasada itu mulai menggerakkan kakinya mengarah ke tubuh Kelurah Lenggana meskipun baru sekedar untuk menggelitik lawannya. Tetapi tidak diduga sama sekali. Justru pada saat pendadaran itu baru dimulai, Kelurah Lenggana telah menyiapkan serangan yang menentukan. Demikian kaki Kasada bergerak, Kelurah Lenggana telah meloncat dengan kecepatan yang hampir tidak dapat diikuti pandangan matuk kewadagan. Demikian cepat dan bersungguh-sungguh. Kasada memang terkejut sekali. Ia tidak mengira bahwa Lenggana telah melakukan serangan yang demikian dasyatnya pada permulaan pertandingan itu. Karena itu, maka Kasada tidak mempunyai banyak kesempatan. Yang dapat dilakukan untuk menghindari serangan itu adalah meloncat surut. Tetapi demikian Kasada berdiri tegak, sebuah serangan telah menyusul. Kaki Lenggana terayun dalam putaran yang cepat dan deras mendatar menggapai kening. Agaknya Lenggana sama sekali tidak keragu-ragu lagi untuk dengan cepat menghindari pendadaran itu. Pengalamannya melawan pemimpin kelompok yang hampir saja membuatnya malu dihadapan para prajurit selalu diingatnya dengan baik. Apalagi ketika ia berhadapan langsung dengan Kasada, bukan sekedar salah seorang pemimpin kelompoknya. Namun Lenggana pun sempat berpikir bahwa dapat saja terjadi seorang pemimpin kelompok memiliki ilmu yang lebih tinggi dari lurah penatusnya. Ternyata serangan yang berikutnya itu membuat Kasada semakin sulit. Yang dapat dilakukannya adalah melindungi keningnya dengan kedua tangannya yang bersilang. Namun karena hal itu dilakukan tergesa-gesa justru pada saat ia sedang mengelakkan serangan sebelumnya, maka benturan yang terjadi telah membuatnya hampir saja kehilangan keseimbangannya. Beberapa langkah ia terdorong surut. Namun kemampuannya yang tinggi telah menolongnya sehingga Kasada masih tetap tegak berdiri. Bahkan dengan cepat Kasada telah bersiap untuk menghadapi kemungkinan berikutnya. Lenggana yang hampir saja sempat mengakhiri pendadaran justru saat pendadaran itu baru mulai, memang menjadi kecewa. Benturan yang terjadi telah membuatnya tergetar pula. Meskipun Kasada terdorong beberapa langkah surut, namun Lenggana gagal untuk dengan cepat memburunya. Ia tidak segera dapat meloncat menyerang dengan serangan berikutnya yang memang sudah diperhitungkan apabila serangan keduanya tidak dapat menjatuhkan Kasada. Tetapi ternyata bahwa benturan itu telah mendorongnya selangkah surut, meskipun ia tidak terguncang seperti Kasada. Meskipun demikian, namun hati Lenggana telah menjadi semakin besar. Ia merasa bahwa dalam waktu yang singkat ia akan dapat mengakhiri perlawanan Kasada yang oleh beberapa orang masih saja dikagumi dan disebut-sebut, meskipun pertempuran yang dilakukan dengan gagah berani menurut orang-orang yang mengaguminya itu telah dilakukan beberapa lama. Dalam pada itu Kasada telah mengatupkan giginya rapat-rapat. Dikibaskannya keringat dikeningnya, seakan-akan ia ingin mengibaskan kesan buruk pada saat pendadaran itu baru saja dimulai. Sementara itu, para prajurit yang menyaksikan pendadaran itu pun terkejut pula. Apalagi para prajurit yang langsung berada di bawah pimpinannya. Beberapa orang justru terpekik. Sedangkan Kirangga Dipayuda, yang ada di dalam Arna untuk mengawasi pendadaran itu, terkejut pula. Bahkan menjadi tegang sejenak. Yang juga menjadi tersenyum karena hentakan yang menyulitkan Kasada itu adalah Kirangga Prangwirewan. Sambil bergeser mendekati lurah penatus muda itu, ia sempat berdesis, hati-hati sedikit kilurah Kasada. Kasada sempat berpaling kepadanya meskipun tidak menjawab. Sementara itu, kedua pandega yang lain pun telah memandanginya sekilas. Kirangga Prangwirewan menarik nafas dalam-dalam. Hampir di luar sadarnya ia memandang berkeliling, mencari di mana Kitu Menggung Jaya Yuda berdiri. Ternyata Kitu Menggung itu berdiri tepat di belakangnya, meskipun di luar gawar Arna. Sejenak kemudian, maka kedua orang lurah penatus itu telah bersiap. Kitu Menggung Jaya Yuda sempat melihat, bahwa kilurah Lenggana nampaknya memang bersungguh-sungguh. Wajahnya membayangkan gelora di dalam dadanya sebagaimana seseorang yang memasuki Arna Perang Tanding. Bukan sekedar pendadaran. Sebagaimana dimaksud oleh kegiatan yang diselenggarakan di barak itu. Meskipun demikian, Lenggana masih belum melanggar paugeran dari pendadaran itu. Ia masih dalam batas-batas kemungkinan yang dapat dilakukan dalam pendadaran itu, meskipun sudah mendekati batas tertinggi. Beberapa saat kemudian maka kedua orang itu masih bergerak selangkah-selangkah kecil. Kasada memang menjadi lebih berhati-hati. Ternyata kilurah Lenggana sama sekali tidak mengekang diri lagi. Bahkan seandainya serangannya yang sepenuh tenaga itu mengenai bagian-bagian yang paling lemah di tubuhnya, sehingga dapat benar-benar berbahaya bagi jiwanya. Namun perlakuan kilurah Lenggana itu memang telah menggugah kemarahan Kasada. Meskipun demikian, Kasada masih tetap menyadari bahwa ia berada dalam arna pendadaran, meskipun dilakukan secara khusus. Sejenak kemudian, maka Kasada telah mengulangi pancingannya. Tetapi ia tidak akan terkejut lagi seandainya kilurah Lenggana itu dengan tiba-tiba menyerangnya. Bahkan kilurah Kasada yang telah tersinggung oleh perlakuan kilurah Lenggana pada benturan permulaan itu, telah bersiap secara khusus pula. Seperti yang terdahulu Kasada telah menggerakkan kakinya dengan serangan kecil mengarah ke perut kilurah Lenggana. Bukan serangan yang sebenarnya. Orang-orang yang melihat tata gerak Kasada itu berdesah di dalam hati. Kenapa Kasada yang dianggap memiliki kemampuan yang tinggi itu telah mengulangi kesalahannya? Bahkan para prajurit itu sempat berdecak. Dan bertanya di dalam hati, kenapa seperti itu lagi yang dilakukan oleh kilurah Kasada? Apakah ia tidak belajar dari pengalaman yang baru saja dialaminya? Namun semua orang menjadi tegang melihat peristiwa yang menyusul kemudian. Kilurah Lenggana memang terpancing untuk mengulangi keberhasilannya. Sebelum kaki Kasada yang terjulur itu menyentuh tanah, maka kilurah Lenggana telah melenting dengan cepat sekali sambil berputar. Sekali lagi kakinya menyapu dalam putaran setinggi kening Kasada. Tetap Kasada tidak terkejut lagi. Ia justru mengharapkan satu serangan yang keras dari kilurah Lenggana. Ternyata kilurah Lenggana tidak mengayunkan kakinya mendatar mengarah ke dadanya. Tetapi putaran yang deras mengarah ke kening seperti serangan yang kedua sebelumnya. Kasada pun ternyata mampu memanfaatkan keadaan itu sebaik-baiknya. Sambil mengerahkan tenaga dan kemampuannya yang sudah terlatih dengan baik, maka Kasada dengan sengaja telah membentur serangan itu dengan keras sebagaimana sebelum ia melindungi keningnya dengan tangannya yang bersilang. Semua jantung bagaikan berhenti berdetak. Juga kirangga perang wiryawan. Serangan Lenggana terasa lebih berat dan lebih keras dari serangannya sebelumnya dengan gaya yang sama. Sementara itu, mereka melihat sikap Kasada masih juga seperti sikapnya sebelumnya, saat ia terdorong beberapa langkah surut. Seorang pemimpin kelompoknya, pemimpin kelompoknya yang tertua yang selama itu mengagumi Kasada dalam latihan-latihan yang dilakukan, di luar sadarnya berdesah, kilurah. Sejenak kemudian sebuah benturan yang sangat keras telah terjadi. Kaki kilurah Lenggana yang terayun berputar dalam loncatan yang dilakukan bertandasan segenap kekuatan dan kemampuannya itu tepat mengarah ke kening Kasada. Tetapi kaki kilurah Lenggana itu telah membentur tangan Kasada yang bersilang di depan keningnya. Namun yang bukan sekedar melindungi sebagaimana sebelumnya. Kedua tangan yang bersilang itu mengandung tenaga yang kuat sekali. Bahkan kedua tangan itu telah menghentak keras ketika benturan sedang terjadi. Para prajurit dari segala tataran tergetar jantungnya ketika mereka menyaksikan benturan yang terjadi. Kilurah Kasada memang terdorong lagi dua langkah surut. Namun sama sekali tidak terganggu keseimbangannya. Jika ia surut dua langkah, semata metu untuk meredam tekanan yang terjadi dalam benturan itu. Namun sebaliknya, yang terjadi pada kilurah Lenggana benar-benar di luar dugaan. Kilurah Lenggana bukan saja tergetar surut dan terganggu keseimbangannya. Tetapi kilurah Lenggana telah terlempar dan terbanting jatuh. Beberapa kali ia harus terguling untuk menjauhi lawannya. Baru kemudian berusaha untuk bangkit. Tetapi ketika ia berdiri tegak, terasa tulang-tulangnya menjadi sakit. Terutama tulang-tulang kakinya. Sendi-sendinya bagaikan menjadi retak, sehingga setiap kali kakinya bergerak ia harus menyeringai menahan sakit. Kilurah Kasada sendiri menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat dianggap tidak mengendalikan diri, karena ia sekedar melindungi dirinya. Kilurah Lenggana sendirilah yang telah menyerang dengan sepenuh kekuatan dan kemampuannya. Suara gemuruh yang meledak dengan serta merta seakan-akan telah mengguncang setiap bangunan di barak itu. Para prajurit yang menyimpan ketidaksenangan terhadap sikap Kilurah Lenggana seakan-akan melihat bagaimana orang itu dibenturkan pada satu kenyataan tentang dirinya. Bahkan sebagian dari prajurit di bawah pimpinannya pun telah bersorak pula. Kitu menggung Jaya Yuda yang menyaksikan benturan itu mengerutkan keningnya. Semula ia pun menjadi tegang melihat sikap Kasada. Namun kemudian, di luar sadarnya, ia merasa bersyukur bahwa Kasada tidak terbanting jatuh. Bahkan sebaliknya. Kitu menggung yang berdiri di luar Arna itu menunggu apa yang akan terjadi kemudian. Namun ia menjadi semakin bersungguh-sungguh mengamati keadaan meskipun telah ada tiga orang pandega yang berada di dalam lingkaran pertempuran itu. Kitu menggung ternyata telah melihat gejala yang kurang baik yang meliputi pendadaran itu. Kilurah Lenggana agaknya benar-benar telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuannya. Bahkan tentu juga ilmu yang dimilikinya, ditumpahkannya sampai tuntas. Sebagai seorang yang merasa dirinya terbaik. Ia tentu tidak akan pernah bermimpi untuk dapat ditundukan oleh Kasada. Kirang Gaprang Wirewan juga terkejut melihat akibat dari benturan itu. Bukan Kasada yang terlempar, tetapi justru Kilurah Lenggana. Tetapi setiap orang di sekitar dan di dalam Arna itu harus mengakui satu kenyataan yang terjadi. Kilurah Lenggana lah yang telah terguncang keseimbangannya dan bahkan terjatuh meskipun dengan cepat mampu bangkit kembali. Tetapi setiap kali Kilurah Lenggana masih harus berdesis oleh gigitan nyeri di tubuhnya. Ternyata Kasada benar-benar tahu diri. Ia tidak meloncat memburu dan memanfaatkan keadaan yang sulit bagi Kilurah Lenggana itu untuk segera mengakhiri pendadaran. Bahkan Kilurah Kasada seakan-akan dengan sengaja telah memberi kesempatan kepada Kilurah Lenggana untuk memperbaiki keadaannya. Karena itu, maka Kilurah tidak segera meloncat menyerang. Tetapi ia justru bergeser di pinggir Arna, berputar mengelilingi lawannya. Kilurah Lenggana mengumpat di dalam hati. Sekilas ia melihat para pandega yang berdiri mematung. Kemudian Kitu menggung Jaya Yuda serta wajah-wajah para prajurit yang semuanya seakan-akan memandanginya sambil mencibirkan bibirnya. Tetapi Kilurah Lenggana itu telah menggeretakan giginya. Dihentakannya daya tahan tubuhnya untuk mengatasi rasa sakitnya. Kemudian dengan garang telah bersikap kembali menghadapi Kilurah Kasada. Para pandega memang belum menentukan bahwa ia telah dikalahkan oleh Kasada. Apalagi Kirangga Perang Wirewan. Ia ingin memberikan kesempatan kepada Lenggana untuk memenangkan pendadaran itu. Meskipun pada akhirnya Kirangga itu ingin menunjukkan bahwa dirinya sendirilah yang terbesar, namun kemenangan Kasada memang tidak diinginkannya. Sejenak kemudian kedua orang itu telah saling berhadapan pula. Kasada tidak lagi memancing agar lawannya dengan serta merta menyerangnya. Kilurah Lenggana tentu tidak akan sebodoh seekor keledai sehingga ia tidak akan melakukan kesalahan yang sama menghadapinya. Justru Kasada lah yang kemudian menunggu. Tetapi ia cukup berhati-hati. Sesaat kemudian, ketika Kilurah Lenggana melihat satu kesempatan, ia pun telah meloncat menyerang. Tetapi Lenggana menjadi lebih berhati-hati menghadapi orang yang tidak disukainya itu. Kasada dengan cepat menghindarinya. Namun serangan Lenggana beruntun memburunya, meskipun setiap kali nampak orang itu harus menahan sakit. Tetapi perasaan sakit itu lambat laun dapat diatasinya dengan daya tahannya dan pemusatan perhatian terhadap lawannya. Sesaat kemudian, pertandingan pun berlangsung lagi dengan serunya. Namun para pemimpin di barak itu telah dapat melihat, tidak ada kesempatan lagi bagi Kilurah Lenggana. Setiap kali serangan Kasada dapat mengenainya. Namun Kasada tidak lagi merasa perlu untuk menghentakkan kekuatan dan kemampuannya sampai puncak. Sekali-sekali serangan Lenggana masih juga sempat mengenai tubuh Kasada. Tetapi tenaga Lenggana telah jauh susut, sehingga serangan-serangannya sudah tidak berbahaya sama sekali. Pertandingan menjadi kurang menarik. Namun Lenggana yang tidak pernah merasa lebih rendah kemampuannya dari Kasada masih memaksa Kasada lebih banyak sekedar melayaninya. Memaksa Lenggana mengerahkan kemampuannya, namun kemudian membiarkan Lenggana merasa mendapat beberapa kesempatan baru. Kilurah Bantardi memperhatikan pertandingan itu dengan saksama. Setelah beristirahat sehari, Kasada itu akan menghadapinya sesuai dengan undian yang telah dilakukan. Karena itu maka dengan saksama Kilurah Bantardi mempelajari kelebihan pada kedua orang yang sedang bertanding itu, terutama Kasada. Seperti Lenggana ia pun merasa harus menang atas Kasada. Namun bukan hanya itu, ia pun harus menang atas Lenggana. Baru ia dapat disebut lurah terbaik dalam melahkanuragan di barak itu. Semula Bantardi memang menganggap Lenggana sebagai saingannya yang terberat. Tetapi setelah melihat kenyataan yang terjadi di Arna, maka ia pun menyadari sepenuhnya bahwa Kasada adalah orang yang paling menentukan. Jika aku dapat menang atas Kasada, aku pun yakin bahwa di hari terakhir, aku akan menang pula atas Kilurah Lenggana. Dengan demikian maka aku adalah lurah penatus terbaik di barak ini, berkata Bantardi di dalam hatinya. Sementara itu pertandingan berlangsung terus. Semakin lama maka kekuatan Kilurah Lenggana menjadi semakin susut. Setiap kali Kasada memancingnya untuk bertempur dengan langkah-langkah panjang. Sekali dua kali dikenainya. Kemudian seakan-akan ia telah membuka diri. Sehingga Kilurah Lenggana dapat mengenainya, meskipun tidak banyak pengaruhnya atas ketahanan tubuhnya. Dengan demikian, maka para pandega segera dapat mengambil kesimpulan. Kilurah Kasada tentu akan memenangkan pertandingan itu. Namun baik Kirangga Dipayuda maupun Kirangga Wirayuda lebih banyak menunggu sikap Kirangga Perang Wirewan yang dibebani tanggung jawab tertinggi dalam penyelenggaraan pertandingan itu. Namun Kirangga Perang Wirewan pun akhirnya harus melihat kenyataan itu. Ia pun akhirnya mengambil sikap lain. Dan siapapun yang menang, maka tidak ada soal baginya. Ia akan mengalahkan orang terbaik itu. Meskipun sebenarnya ia mulai memperhitungkan kemampuan Kasada. Apakah ia benar-benar seorang yang berani dan pilih tanding? Sebagai mana dikatakan oleh para prajurit yang pernah bersamanya dalam perang yang sebenarnya pertanyaan itu mulai tumbuh di hatinya. Namun pada saat itu ia harus segera mengambil keputusan. Keadaan Kilurah Lenggana menjadi semakin buruk. Jika pertandingan itu tidak dihentikan, maka Kilurah Lenggana akan menjadi semakin lemah. Bukan saja tubuhnya, tetapi juga pandangan para prajurit terhadapnya meskipun ia telah memenangkan pertandingan di putaran-putaran sebelumnya. Karena itu, maka Kirangga Perang Wirewan pun telah memberikan isyarat kepada Kirangga Wirayuda dan Dipayuda. Hampir berbareng kedua orang pandega itu mengangguk mengiakan setelah mereka mengerti maksud Kirangga Perang Wirewan. Demikianlah, maka Kirangga Perang Wirewan itu pun melangkah mendekati kedua orang yang sedang bertempur. Ia pun segera memberikan isyarat kepada keduanya dengan mengangkat tangannya sambil berdiri di antara keduanya. Kami, para pandega yang mengamati pendadaran ini telah mengambil kesimpulan, berkata Kirangga Perang Wirewan. Keduanya menjadi tegang. Sementara para prajurit pun tidak mendengarkan meskipun mereka sudah tahu apa yang akan diucapkan oleh Kirangga Perang Wirewan itu. Sebenarnya lah, setelah menyaksikan dan mempertimbangkan kenyataan Didi Arna ini, maka bersama-sama dengan kedua orang pandega yang lain, kami menyatakan untuk menghentikan pertandingan ini, karena menurut penilaian kami, Kilenggana telah menjadi semakin lemah dan tidak akan mungkin memenangkannya. Sehingga dengan demikian, maka Kilurah Kasada telah dianggap memenangkan pendadaran kali ini. Jika ada di antara para pandega yang berkeberatan, kami mohon pertimbangannya. Ternyata kedua orang pandega yang lain pun tidak memberikan pernyataan apa-apa. Bahkan keduanya menganggu kecil untuk menyatakan persetujuan mereka. Yang terdengar kemudian adalah sorak yang gemuruh. Semua orang memang sependapat. Seandainya pertandingan itu diteruskan, keadaannya tidak akan menguntungkan Kilurah Lemgana. Tetapi Kilurah Lemgana ternyata terkejut mendengar pernyataan Kirangga Perang Wirewan. Dengan lantang ia berkata, aku belum kalah. Bahkan aku masih sanggup untuk memenangkan pertandingan ini. Namun Kirangga Perang Wirewan menggeleng. Katanya, tidak. Kau sudah tidak mempunyai kesempatan lagi. Kau sudah menjadi semakin lemah, sementara Kilurah Kasada masih tegar. Tidak. Aku tidak akan meninggalkan Arna. Aku memerlukan beberapa waktu lagi untuk mengalahkannya. Tetapi aku minta kesempatan, minta Kilurah Lemgana yang memang tidak percaya akan kenyataan yang dihadapinya. Tetapi Kirangga Perang Wirewan berkata, kau akan mengalami kesulitan yang lebih parah. Lalu ia pun berdesis lirih, Wibawamu akan runtuh jika kau harus terbaring pingsan di Arna ini. Kilurah Lemgana termangu-mangu sejenak. Namun ketika ia melihat Kasada, maka akhirnya ia pun harus menerima kenyataan itu. Kasada, maka akhirnya ia pun harus menerima kenyataan itu. Kasada memang masih tegar. Ia masih dapat berbuat apa saja yang dikehendaki. Sementara itu, tenaganya memang terasa sudah menjadi jauh susut. Yang menjadi kecewa adalah Kilurah Bantardi. Ia ingin pertandingan itu berlangsung lebih lama lagi, sehingga keadaan keduanya akan menjadi lebih parah. Ia ingin baik Kilurah Lemgana maupun Kasada mengalami kesulitan dengan tubuhnya. Tetapi aku tidak boleh kehilangan kepercayaan diri, berkata Kilurah Bantardi kepada diri sendiri. Demikianlah, akhirnya pertandingan itu dianggap selesai. Meskipun kekalahan Kilurah Lemgana tidak mutlak, tetapi ia sudah dinyatakan kalah. Kitu menggung Jaya Yuda menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sependapat bahwa pertandingan itu dihentikan, justru untuk menjaga wibawa Kilurah Lemgana sendiri. Bahwa ia tidak jatuh terlentang dan tidak bangkit kembali karena pingsan. Atau keadaan tubuhnya yang mengalami kesulitan karena tulangnya rata atau sendi-sendinya terkilir. Sementara itu, kirangga perang wiryawan berbisik, kau masih mempunyai kesempatan. Kau akan bertanding melawan Kilurah Bantardi di hari terakhir. Jika keadaanmu menjadi sangat buruk sekarang, maka di hari terakhir kau tidak akan mampu berbuat banyak, sehingga kau akan kalah dua kali berturut-turut. Kilurah Lemgana mencoba untuk mengerti. Namun bagaimanapun juga, kekalahannya dari Kilurah Kasada merupakan satu pukulan yang pahit sekali. Hari itu, para prajurit di barak itu telah mendapatkan kepastian bahwa ternyata Kilurah Kasada memang lebih baik dari Kilurah Lemgana. Ada semacam kebanggaan, justru karena Kilurah Kasada adalah seorang lurah penaptus yang sejak semula berada di barak itu, sedangkan Kilurah Lemgana dan juga Kilurah Bantardi adalah dua orang yang memang ditempatkan di barak itu kemudian. Dengan demikian maka citra dari para prajurit di barak itu pun ikut terangkat. Tidak ada lagi anggapan bahwa kemampuan para prajurit di barak itu sebenarnya terlalu rendah. Bahkan para lurahnya pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kemampuannya. Kemenangan Kasada telah membuktikan bahwa nilai kemampuan para prajurit di barak itu tidak kalah dengan kemampuan para prajurit pajang yang lain. Kemenangan Kasada menjadi bahan pembicaraan di antara para prajurit di barak itu. Setiap ada sekelompok orang berbincang, mereka membicarakan kelebihan Kilurah Kasada. Bahkan juga sikapnya yang hati-hati. Ia tidak dengan sengaja menunjukkan kelebihannya dengan menghancurkan lawannya, meskipun sebenarnya ia mampu melakukannya. Di hari berikutnya halaman barak itu terasa sepi. Tidak ada kegiatan apapun juga. Para prajurit seakan-akan mendapat kesempatan untuk beristirahat. Sejak mulai diselenggarakan pendadaran, maka kegiatan barak itu seakan-akan memang terhenti. Namun para prajurit memang merasa mendapatkan kesegaran baru. Kasada pun memergunakan waktu itu untuk beristirahat. Pagi-pagi sekali ia masih melakukan sedikit kegiatan disanggar tertutup. Namun ketika kemudian Kilurah Bantardi akan memergunakan untuk berlatih, Kasada telah memilih untuk melakukannya di luar, apalagi ia hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan ringan. Namun cukup lama. Baru kemudian ketika matahari mulai naik, Kasada menghentikan latihan-latihannya. Kemudian di seluruh hari itu, ia benar-benar beristirahat. Ia hanya duduk-duduk saja berbincang-bincang dengan beberapa orang prajurit. Baru menjelang sore hari, Kasada berada di dalam baraknya untuk melakukan latihan pernafasan. Seperti saat ia melakukan latihan-latihan ringan, maka ia pun memerlukan waktu yang cukup panjang. Baru ketika barak itu kemudian menjadi gelap dan lampu-lampu minyak dinyalakan, Kasada menghentikan latihan pernafasannya. Meskipun ia hanya duduk saja sambil menempatkan kedua telapak tangannya di atas lututnya, namun ternyata bahwa Kasada telah melakukan sesuatu bagi ketahanan tubuh dan jiwanya. Namun kemudian setelah makan malam dan berbincang-bincang sejenak dengan para prajuritnya, maka Kasada pun berkata, Aku harus benar-benar beristirahat malam ini. Besok aku harus turun lagi ke gelanggang yang sama sekali tidak aku sukai itu. Tetapi apa boleh buat? Rasa-rasanya turun ke gelanggang itu menjadi kewajiban dalam pasukan yang ada di barak ini. Tetapi kita memang melihat manfaatnya, berkata pemimpin kelompoknya yang tertua. Aku tidak ingkar. Memberikan kesegaran baru kepada para prajurit di barak ini. Juga memberikan dorongan kepada para pemimpin kelompok dan para lurah untuk berlatih, jawab Kasada, Tetapi semula aku mengira bahwa pertandingan itu dilakukan atas dasar pernyataan dari mereka yang ingin mengikutinya. Tetapi ternyata setiap orang yang ditunjuk harus turun pula ke gelanggang. Pemimpin kelompok itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, Tetapi kita memang akan melihat siapakah yang terbaik di antara kita. Aku masih menganggap bahwa penilaian ini belum cukup. Jawab Kasada, Bagaimana jika di antara para prajurit ada yang memiliki kelebihan? Seandainya ada di antara mereka yang pernah ditempa di sebuah perguruan. Kemudian menyatakan diri sebagai seorang prajurit. Apalagi jika orang itu bukan seorang yang sombong. Maka agaknya orang itu masih tetap tersembunyi. Tetapi pemimpin kelompok itu masih juga menjawab, Bagaimana jika prajurit yang demikian itu tidak menyatakan diri untuk ikut dalam pendadaran? Kasada mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum sambil berkata, Kau benar. Seandainya ada orang yang demikian, Maka ia akan tetap juga tersenyum bunyi. Pemimpin kelompok itu pun tersenyum pula. Namun Kasada pun kemudian berkata, Sudahlah. Aku ingin tidur lebih awal. Dengan demikian aku akan mendapatkan kesegaran penuh esok pagi. Tetapi orang yang terlalu lama tidur, Justru sebaliknya. Apalagi tidak terbiasa melakukannya, Desis pemimpin kelompoknya. Kasada tersenyum pula. Katanya, Untungnya aku terbiasa tidur nyenyak di malam hari. Pemimpin kelompok itu tidak berkata apa-apa lagi. Kasada pun kemudian bangkit dan melangkah menuju ke pembaringannya, Yang disekat dinding untuk membatasi ruangannya dengan ruang yang luas memanjang bagi sebagian prajurit-prajuritnya. Kasada pun kemudian telah membaringkan dirinya. Kasada pun kemudian telah membaringkan dirinya. Meskipun Kasada tidak segera dapat tidur, Namun ia sudah benar-benar berniat untuk beristirahat. Bahkan kemudian seakan-akan ia telah mengosongkan dirinya sendiri, Sehingga sejenak kemudian Kasada pun telah tertidur nyenyak. Ketika Fajar menyingsing di hari berikutnya, Kasada sudah mempersiapkan dirinya. Setelah mandi dan membenahi dirinya, Kasada telah berjalan-jalan mengelilingi baraknya, Seakan-akan ingin mengendurkan urat-uratnya yang tegang. Demikian matahari terbit, maka segala persiapan pun telah dilakukan. Hari itu yang akan memasuki arna pertandingan adalah kilurah Kasada dan kilurah Bantardi. Seperti kilurah Lenggana, maka kilurah Bantardi justru telah dibebani keinginan untuk memenangkan pendadaran itu. Ia harus mengalahkan Kasada dan di hari terakhir mengalahkan kilurah Lenggana. Dengan demikian, maka ia akan menjadi orang terbaik di barak itu. Kirangga Perang Wirewam pun masih juga berharap bahwa kilurah Bantardi memenangkan pertandingan itu. Jika demikian, maka pertandingan di hari terakhir akan menjadi sangat seru. Jika kilurah Lenggana menang, maka ketiganya mempunyai kedudukan yang sama, sehingga harus diambil satu kera untuk menentukan hasil akhir dari pendadaran itu. Aku akan merupakan penentu. Atau ketiga-tiganya akan aku kalahkan berturut-turut, berkata Kirangga. Perang Wirewam di dalam hatinya meskipun setelah ia menyaksikan kemampuan Kasada menghadapi kilurah Lenggana, ia harus berpikir dengan sungguh-sungguh. Sebelum pertandingan dimulai Kirangga Perang Wirewam masih harus membacakan paugeran bagi pertandingan itu, agar kedua-duanya teringat kembali dan sama sekali tidak berniat melanggarnya. Baru kemudian, maka kedua orang lurah penaptus itu bersiap untuk bertanding di dalam arna yang dikerumuni oleh hampir semua prajurit di barak itu, kecuali yang bertugas. Berbeda dengan pertandingan dua hari sebelumnya, maka kilurah Bantardi tidak dengan serta merta ingin mengalahkan Kasada. Tetapi ia berusaha untuk menjajagi kemampuan lawannya dari permulaan, sehingga jika kemungkinan terbaik telah terbuka, barulah ia akan mengalahkannya. Kasada yang memiliki pengalaman yang luas dalam usianya yang muda itu, menanggapi sikap Bantardi dengan sangat berhati-hati. Justru Kasada menganggap Bantardi lebih matang dari Lenggana yang tiba-tiba saja telah menyerangnya dengan segenap kekuatan dan kemampuannya. Dengan demikian, maka pada ujung pertandingan itu terasa kedua-duanya menjadi lamban. Terlalu berhati-hati dan tidak berkesan bersungguh-sungguh. Tetapi semakin lama, maka pertandingan itu memang menjadi semakin cepat. Bantardi telah meningkatkan kemampuannya selapis demi selapis. Sementara, Kasada pun menanggapinya. Ia pun harus meningkatkan ilmunya pula untuk mengimbangi lawannya. Bantardi pun menyadari bahwa Kasada memang seorang yang mempunyai perhitungan yang luas. Ia tidak saja bertempur sebagaimana kebanyakan orang-orang muda. Tetapi Kasada benar-benar mampu menguasai dirinya dan mempergunakan penalaran nyarik terang. Bahkan ketika Bantardi telah sampai ke tataran yang tinggi dari penguasaan ilmunya, ternyata bahwa Kasada pun telah mengimbanginya tanpa kesulitan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu memang merasa lesu. Tidak menghentak seperti kilurah lenggana. Namun semakin lama mereka pun semakin tegang pula. Meskipun untuk beberapa lama tidak terdengar sorak yang gemuruh, namun ketegangan justru semakin mencengkang jantung mereka. Dalam pada itu, Kitu Menggung Jaya Yuda dan para pandega justru menjadi berdebar-debar. Mereka melihat bagaimana kedua orang yang ada di arna itu mempersiapkan diri untuk sampai ke puncak ilmu mereka. Dengan demikian, maka pertandingan itu akan menjadi keras dan berkesan bersungguh-sungguh. Karena itu, maka mereka mengamati pertandingan itu semakin cermat. Kilurah lenggana yang tulang-tulangnya masih terasa sakit, menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Ia lebih memperhatikan kilurah Bantardi daripada Kasada. Ia sudah terlanjur dikalahkan oleh Kasada. Jika kilurah Bantardi dapat mengalahkan Kasada, dan ia kemudian dapat mengalahkan Bantardi, maka kedudukan mereka akan menjadi sama. Mereka tinggal menunggu kesempatan berikutnya atau pendadaran itu dianggap selesai. Namun dengan demikian, ia akan dapat menebus kekalahannya. Tetapi jika kilurah Bantardi juga dikalahkan oleh Kasada, maka Kasadalah yang akan dianggap orang terbaik di barak itu. Kemenangannya atas kilurah Bantardi tidak akan berarti apa-apa lagi. Kilurah lenggana yang mengamati pertandingan itu dengan saksama memang menjadi berdebar-debar pula. Tingkat kemampuan kedua orang yang berada di Arna itu merambat perlahan-lahan, namun menebarkan. Keduanya meningkatkan ilmu mereka selapis demi selapis. Dengan demikian maka pertandingan itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Ketika ilmu mereka sudah sampai etataran yang tinggi, maka mulailah para prajurit yang menyaksikan pertandingan itu bergejolak. Hentakan-hentakan yang keras mulai disambut dengan teriakan-teriakan yang riuh. Namun sekali-sekali para prajurit yang menyaksikan itu justru terdiam. Ketegangan telah mencengkam jantung mereka pula. Dengan demikian, maka para pandega pun menjadi semakin bersungguh-sungguh mengamati pertandingan itu. Agaknya kedua orang lurah penaptus itu telah memasuki satu tataran yang menentukan. Kilurah Bantardi yang merasa memiliki kemampuan yang tinggi, berusaha menekan Kilurah Kasada di tataran puncak ilmunya. Dengan cepat Kilurah Bantardi telah mendesak dan kemudian mengurung Kilurah Kasada di sudut Arna. Serangan-serangan Kilurah Bantardi menjadi berbahaya, sementara ruang bergerak Kilurah Kasada menjadi semakin sempit. Para prajurit yang menyaksikan pertandingan itu sempat menahan nafas ketika serangan Kilurah Bantardi menjadi semakin deras. Seperti gelombang yang datang beruntun serangan-serangan itu semakin menyudutkan Kilurah Kasada. Usaha Kilurah Kasada untuk menerobos keluar dari kurungan itu terasa sulit. Bantardi mampu bergerak cepat dan membatasi ruang gerak Kasada di sudut Arna. Kasada memang mengalami kesulitan karena ruang geraknya yang sangat terbatas. Beberapa kali Kasada harus menangkis serangan Bantardi karena tidak mempunyai ruang untuk menghindar. Para pandega memperhatikan pertempuran itu semakin bersungguh-sungguh. Bertiga para pandega itu seakan-akan berkerumun mendekati sudut Arna. Bahkan Kirangga Dipayuda menjadi berdebar-debar melihat kedudukan Kasada yang seakan-akan terjepit oleh kecepatan gerak Bantardi yang tidak memberinya jalan keluar dari lingkaran yang semakin sempit itu. Kasada pun merasa bahwa ia hampir kehilangan ruang gerak sama sekali. Beberapa kali ia mencoba untuk bergeser, namun Bantardi nampaknya tidak mau memberinya peluang. Tetapi justru karena itu, maka Kasada pun telah berniat untuk membuat jalan sendiri. Apa boleh buat, desis Kasada. Sejenak kemudian, ketika ternyata Bantardi justru berusaha mengurungnya lebih ketat, Kasada justru telah mengerahkah segenap kekuatan dan kemampuannya. Dibangunkannya kekuatan atas landasan tenaga dalamnya. Sejenak ia mengambil lancang-ancang sambil memusatkan nalar budinya. Ketika Bantardi merasa telah berhasil menyudutkan Kasada di sudut Arna sehingga tidak mungkin bergeser lagi, maka Bantardi pun telah berniat untuk mengakhiri pertandingan itu. Ia harus menghancurkan Kasada pada kesempatan itu. Sehingga karena itu, maka Bantardi pun telah bersiap untuk melakukan serangan habis-habisnya. Serangan yang bagaikan banjir bandang menghantam bendungan yang mulai rektak sehingga akhirnya harus pecah dan hancur berserakan. Para prajurit menjadi semakin tegang. Tidak ada lagi sorak yang membahana. Semuanya justru diam sambil memandang pertandingan itu tanpa berkedip. Sementara Kitu menggung Jaya Yuda pun ikut menahan nafas pula. Para pemimpin kelompok di bawah pimpinan Kasada benar-benar dicengkam oleh kecemasan. Kasada seakan-akan memang sudah kehilangan kesempatan untuk keluar dari sudut Arna itu, sehingga saat-saat terakhir dari pertandingan itu sudah mulai terbayang. Jika Bantardi menerjangnya tidak berkeputusan maka akhirnya Kasada tentu akan kehilangan kesempatan. Namun yang terjadi justru di luar dugaan mereka. Kasada yang terjepit di sudut Arna itu, telah menghentakan serangan yang dilandasi oleh segenap kekuatan dan kemampuannya didukung oleh kekuatan tanaga dalamnya. Sebelum Bantardi melancarkan serangan beruntun yang akan menghabisi kesempatan perlawanan Kasada, maka justru Kasadalah yang telah meloncat menyerang Bantardi. Kakinya berputar mendatar terayun deras sekali mengarah langsung ke kening lurah penaptus yang sudah berniat mengakhiri perlawanan Kasada itu. Serangan Kasada memang demikian tiba-tiba. Bantardi terkejut melihat gerakan kaki Kasada, justru pada saat ia bersiap untuk menyerang. Karena itu, maka ia tidak sempat untuk mengelakkan serangan itu. Yang dilakukannya adalah melindungi sasaran serangan Kasada itu dengan kedua belah tangannya yang bersilang. Sejenak kemudian, telah terjadi benturan yang sangat keras. Putaran kaki Kasada yang dilambari dengan segenap kekuatan dan tenaga dalamnya ternyata tidak mampu ditahan oleh kilurah Bantardi. Dengan demikian maka benturan itu telah mendorong kilurah Bantardi beberapa langkah surut meskipun kilurah Bantardi masih mampu memperbaiki keseimbangannya yang goyah, yang hampir saja membuatnya terjatuh. Sedangkan kaki Kasada memang tergetar karena benturan itu. Tetapi Kasada tidak terdorong surut dan menimpa gawar arna. Meskipun tubuhnya memang telah menyentuh gawar, namun Kasada justru dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu untuk membuka jalan keluar dari himpitan lawannya itu lebih lebar lagi. Karena itu maka sekali lagi Kasada melenting demikian kakinya menyentuh tanah. Serangan berikutnya pun cukup kuat dan keras. Kaki Kasada terjulur mendatar. Bantardi yang masih berusaha memperbaiki keseimbangannya, tidak sempat mengelak dan juga tidak sempat menangkis serangan itu. Karena itu, maka kaki Kasada yang terjulur itu telah mengenai dada kilurah Bantardi. Kilurah Bantardi benar-benar tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Serangannya yang kedua telah mendorongnya beberapa langkah surut dan bahkan ia pun telah jatuh terlentang. Meskipun dengan sigapnya kilurah Bantardi itu melenting berdiri, namun wajahnya menjadi merah. Ia benar-benar telah terjatuh oleh serangan Kasada. Kasada ternyata sudah tidak lagi berada di sudut arena. Dengan hati-hati Kasada bergerak memutar. Ketika Bantardi kemudian berdiri tegak menghadap kepadanya, maka Kasada telah berada hampir di tengah-tengah arena. Keberhasilan Kasada melepaskan diri dari kurungan itu telah disambut dengan sorak gemuruh. Bukan saja para prajurit di bawah pimpinan Kasada. Tetapi hampir semua prajurit yang mengelilingi arena itu bersorak. Suaranya menjadi gegap gempira seakan-akan hendak meledakan barak itu. Bantardi yang terdesak itu benar-benar merasa tersinggung oleh sorak yang gemuruh itu. Karena itu, tiba-tiba ia telah kehilangan pengamatan diri, sehingga kepada para prajurit yang berada di keliling arena itu, ia berteriak, diam, diam. Apakah kalian sudah menjadi gila? Kalian telah mempengaruhi pendadaran ini sehingga hasilnya tidak lagi dapat dianggap murni. Beberapa orang prajurit yang berdiri di bagian depan memang telah terdiam. Apalagi para prajurit yang berada di bawah pimpinan Kelurah Bantardi itu sendiri, yang seakan-akan telah hanyut oleh suasana di arena sehingga mereka ikut bersorak ketika mereka melihat Kasada terlepas dari himpitan tekanan Kelurah Bantardi. Ketiga orang pandega yang ada di arena hampir bersamaan telah mendekatinya. Kirangga. Perang wiriawanlah yang berkata, itu adalah hak mereka. Sebelum ini, kita tidak pernah menghiraukan, apakah para penonton itu bersorak-sorak, diam atau mengumpat-umpat. Bantardi mengerutkan keningnya. Tetapi karena yang berbicara itu Kirangga perang wiriawan, maka Bantardi tidak membantah. Apalagi Kirangga itu berkata, kau pusatkan saja perhatianmu kepada lawanmu. Kau mempunyai kemampuan untuk itu. Kelurah Bantardi menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian terdengar gigihnya gemeretak. Kemarahannya telah membakar rubun-ubunnya. Sejenak kemudian, maka ia pun telah berdiri lagi berhadapan dengan Kasada. Kasada pun menyadari, bahwa Bantardi telah menjadi benar-benar marah. Karena itu maka ia pun segera bersiap-siap menghadapi bagian akhir dari pendadaran itu. Bahkan sikap Bantardi itu telah mendorong Kasada untuk segera mengakhiri pendadaran itu. Demikianlah, maka kedua orang lurah penaktus yang menjalani pendadaran itu telah mulai bergeser. Keduanya berniat untuk dengan cepat mengakhiri pertandingan itu. Bantardi yang merasa memiliki ilmu yang lebih baik dari Kasada sulit untuk dengan serta-merta mengakui kenyataan yang dihadapinya. Apalagi Kielurah Bantardi pun sadar, jika ia kalah pada pendadaran itu, maka Kasada akan langsung dapat dianggap sebagai orang terbaik di barak itu tanpa menunggu pertandingan terakhir antara dirinya dan Kielurah Lenggana. Tetapi jika Kielurah Bantardi dapat memenangkan pertandingan itu, maka beberapa kemungkinan masih dapat terjadi. Jika ia kemudian dapat menang atas Kielurah Lenggana, maka ia adalah orang terbaik. Seandainya ia akan kalah, maka kedudukannya akan menjadi sama. Karena itu, maka Kielurah Bantardi menganggap bahwa kemenangannya saat itu akan menentukan. Kielurah Kasada telah memeras tenaganya pada hari yang pertama, berkata Kielurah Bantardi, Jika saja aku dapat memaksanya untuk bertanding dengan keras, maka ia tentu akan menjadi lebih cepat letih. Karena itu, maka Kielurah Bantardi pun telah bersiap-siap untuk memancing Kasada bertempur dengan keras dan dalam jarak jangkau yang panjang, agar Kasada lebih banyak memeras tenaganya. Bantardi mempunyai perhitungan, bahwa pengerahan tenaga di pertandingan sebelumnya tentu akan berpengaruh atas lawannya itu. Dengan demikian, maka pertandingan pun telah berlangsung lagi dengan serunya. Ternyata Kasada sadar, bahwa lawannya berusaha untuk memancingnya bertempur dengan keras dan loncatan-loncatan panjang. Ternyata Kasada sama sekali tidak berkeberatan. Ia merasa memiliki daya tahan yang panjang karena latihan-latihan yang pernah dilakukan dengan baik dengan keras. Karena itu, maka ia mempunyai perhitungan, bahwa jika ia dapat mengatur irama pernafasannya maka ia tidak akan lebih dahulu kehabisan nafas. Kasada pun sebenarnya juga sadar, bahwa perhitungan lawannya tentu didasarkan pada pertandingannya yang pernah dilakukan melawan Kielurah Lenggana dua hari yang lalu. Jika saja kekuatannya belum pulih seluruhnya, maka ia tentu akan menjadi cepat lelah. Dengan demikian maka kedua orang yang berada di arna itu bertempur semakin keras dan loncatan-loncatan panjang. Bantardi dengan cepat berusaha mengurung Kasada seperti yang pernah terjadi jika ia melihat kesempatan itu. Tetapi jika ia gagal, maka kembali ia memancing gerakan-gerakan panjang dan keras. Kasada mengimbanginya dengan keras pula. Ia pun berloncaran dengan cepat dan tangkas. Serangan-serangannya justru mengalir berurutan, sehingga kadang-kadang Kielurah Bantardi harus bergeser surut. Semula Kielurah Bantardi merasa pancingannya berhasil. Namun ternyata kemudian, ia mulai gelisah. Justru saat kekuatan dan kemampuannya sendiri mulai goyah, Kasada masih tetap tegar menghadapinya. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, justru Bantardilah yang menjadi cemas. Ia tidak lagi berloncaran dengan garang. Bahkan ia mulai memperhitungkan keadaannya. Namun Bantardi sudah terlambat. Kasada yang tahu keadaan lawannya telah memanfaatkan keadaan itu. Justru Kasada lah yang memaksa Bantardi bertempur dengan keras dan jarak jangkau yang panjang. Bahkan semakin lama Kasada bergerak semakin cepat. Seakan-akan ia memiliki tenaga rangkap yang dapat mendukungnya untuk tetap tegar. Bantardi untuk selanjutnya tidak pernah berhasil lagi menyudutkan Kasada. Bahkan ia menjadi makin terdesak. Serangan-serangan Kasada yang keras telah mendorongnya beberapa kali sehingga menggoyahkan keseimbangannya. Kilurah Lenggana yang tegang menjadi cemas. Ia berharap bahwa Kilurah Bantardi dapat memenangkan pertandingan itu, sehingga ia masih akan mempunyai peluang untuk dapat memiliki kedudukan yang sama. Tetapi nampaknya hal itu tidak akan terjadi. Apalagi ketika kemudian justru Kilurah Bantardi telah dikurung oleh Kasada sebagaimana pernah dilakukan oleh Bantardi terhadap Kasada. Kasada mendesak Bantardi ke sudut arena dan memaksanya bertahan di daerah yang sempit. Beberapa kali Bantardi berusaha untuk keluar dari lingkaran sempit itu. Tetapi ia tidak berhasil. Apalagi ketika ia mencoba untuk memecahkan lingkaran itu dengan keras sebagaimana telah dilakukan oleh Kasada. Bantardi justru terdorong surut. Hampir saja ia terjatuh. Untunglah bahwa ia masih dapat berusaha untuk tetap berdiri meskipun tubuhnya telah menimpa gawar lawe di seputar arna, sehingga tiang di sudut arna itu roboh. Wajah Bantardi menjadi merah. Apalagi ketika Kasada justru menghentikan serangan-serangannya ketika beberapa orang prajurit sibuk menegakkan kembali tiang di sudut arna. Ketiga orang pandega yang menunggui pendadaran itu pun telah mendekat. Namun justru karena Kasada memberi peluang kepada Bantardi, maka merekap pun telah melangkah menjauh, sementara Kasada telah berdiri di tengah-tengah arna. Bantardi memang melangkah maju betapapun wajahnya terasa panas. Kemarahannya benar-benar telah mencengkam jantungnya sehingga terasa dadanya menjadi sesat. Kasada yang memberinya kesempatan itu telah bersiap menghadapi serangan-serangannya. Namun Bantardi telah merasa betapa kekuatan dan kemampuannya menjadi susut. Pertandingan berikutnya sudah tidak terlalu menarik lagi. Segalanya telah menjadi jelas. Bantardi tidak lagi dapat berbuat banyak. Sekali-sekali ia memang mencoba menyerang. Namun serangannya tidak pernah sampai kesasaran. Bahkan kadang-kadang Bantardi telah terseret oleh dorongan serangannya sendiri. Sentuhan tangan Kasada kemudian menjadi semakin sering mengenainya. Ketiga orang pandega yang mengamati pertandingan itu merasa bahwa pertandingan itu telah selesai. Meskipun Kelurah Bantardi masih menunjukkan niatnya untuk bertanding terus. Namun ketiga orang pandega itu sudah tahu pasti apa yang akan terjadi. Kirang Gaprang Wirewan memang merasa kecewa akan hasil pendadaran itu. Namun di hadapan para pandega yang lain serta di hadapan Kitu Mengungjaya Yuda, ia tidak dapat berbuat lain kecuali berbuat sebaik-baiknya dalam rangka pendadaran itu sesuai dengan pesan Kitu Mengungjaya Yuda. Karena itu, ketika beberapa kali Kelurah Bantardi terhuyung-huyung tanpa dapat berbuat banyak selain mempertahankan diri agar tidak jatuh, maka para pandega itu telah memutuskan untuk menghentikan pendadaran. Para prajurit pun melihat apa yang terjadi di arena. Untunglah bahwa Kelurah Bantardi bertanding melawan Kelurah Kasada, sehingga dalam keadaan yang demikian, Kelurah Kasada justru lebih banyak mengekang dirinya daripada memanfaatkan keadaan. Seandainya saja Kelurah Kasada masih tetap bertempur dengan keras, maka Bantardi tentu sudah tersungkur beberapa saat sebelumnya. Seperti Kilenggana, Kelurah Bantardi pun mula-mula merasa berkeberatan untuk mengakui kekalahan. Apalagi ia masih menginginkan kedudukan yang setidak-tidaknya sama di antara mereka bertiga. Namun ia tidak dapat membantah keputusan para pandega. Apalagi ketika Kiranggawira Yuda berkata, apakah kau ingin kami membiarkan pertandingan ini masih berlangsung terus? Kelurah Bantardi justru menjadi ragu-ragu. Ia memang tidak dapat mengingkari kenyataan tentang dirinya di hadapan Kelurah Kasada. Jika pertandingan itu dibiarkan berlangsung terus, maka ia tentu akan jatuh terbaring di tengah-tengah arena dan bahkan mungkin pingsan. Karena itu, maka Kelurah Bantardi itu pun tidak mempunyai pilihan lain. Ia memang kalah dalam pertandingan itu melawan Kelurah Kasada. Demikianlah, maka Kirangga Perang Wirewan akhirnya telah menghentikan pertandingan itu dan menyatakan bahwa Kasada telah memenangkannya. Sorak yang gemuruh bagaikan hendak membelah langit. Para prajurit itu dengan serta-merta menyatakan. Kegembiraannya, sebagian terbesar dari para prajurit itu memang berharap, agar Kelurah Kasada memenangkan pendadaran itu. Apalagi ketika kemudian mereka melihat sikapnya serta kemampuannya menahan diri. Kelurah Legana menjadi sangat kecewa melihat hasil pendadaran itu. Ia benar-benar berharap bahwa Kelurah Bantardi akan dapat memenangkannya, agar ia mendapat kesempatan untuk mencari keseimbangan lagi dengan mengalahkan Kelurah Bantardi. Namun sebagaimana dilihatnya, Kelurah Kasada memang memiliki kelebihan dari Kelurah Bantardi. Dengan demikian, malah pertandingan di hari terakhir sudah tidak akan menarik perhatian lagi. Siapapun yang menang tidak akan mendapat sebutan orang terbaik dalam barak itu dihidang olahkan huragan. Ketika kemudian pertandingan itu dinyatakan selesai, maka beberapa orang pemimpin kelompok dalam pasukan Kelurah Bantardi telah membantunya keluar dari arena. Sementara itu Kitu Menggung Jaya Yuda dan para pandega telah memberikan ucapan selamat kepada Kasada yang kemudian sudah pasti dapat dianggap orang terbaik. Bahkan beberapa orang pemimpin kelompok dan para prajurit pun telah memberikan pernyataan yang sama. Para prajurit yang pernah menceritakan kelebihan Kasada dengan bangga berkata, Nah, apa kataku? Ia adalah orang terbaik di barak ini. Tetapi ia lebih senang diam dan tidak menunjukkan kelebihannya. Ketika aku bersama-sama dengan Kelurah Kasada, yang waktu itu masih menjadi pimpinan kelompok aku sudah memperhitungkan, bahwa ia akan menjadi seorang prajurit yang sangat baik. Apalagi ia masih sangat muda. Namun kawannya berkata, tetapi seandainya Baratta masih ada di sini. Ya, jawab prajurit yang pertama, satu-satunya orang yang memiliki kemampuan dan keberanian yang mampu mengimbanginya adalah Baratta. Anehnya keduanya mempunyai wajah yang sangat mirip, sehingga seperti kakak beradik saja. Namun Kasada memang nampak sedikit lebih tua dari Baratta. Pembicaraan seperti itu memang menjalar di mana-mana. Sehingga akhirnya Kasada sendiri mendengar seseorang yang berkata, hanya Baratta lah yang mampu mengimbanginya. Namun orang lain berkata, keduanya seperti kakak beradik saja. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Ia pun menyadari beberapa persamaan yang terdapat pada dirinya dan Baratta. Ia pun menyadari bahwa dirinya nampak sedikit lebih tua dari Baratta, meskipun yang sebenarnya Baratta itu lebih tua sedikit saja daripadanya. Sambil mengangguk-angguk Kasada itu pun berkata di dalam hatinya, memang hanya Baratta yang mampu mengimbangi ilmuku seandainya ia masih berada di barak ini pula. Tetapi setiap kali terbayang, bahwa ibunya, Warsi, dalam keadaan apapun tidak dapat mengimbangi kemampuan ibu Baratta, yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Namun Kasada sudah berjanji kepada dirinya sendiri, bahwa ia tidak akan mempersoalkan lagi tanah perdikan. Sembojan. Itu memang hak Baratta, sebagaimana ibunya sendiri pernah juga mengatakannya. Tetapi adalah di luar sadarnya jika kemudian juga terbayang riris, anak gadis Kirang Gadi Payuda. Ah, Kasada menggelengkan kepalanya. Sementara itu, halaman barak itu pun semakin lama menjadi semakin lengang. Para prajurit pun telah kembali ke tempat masing-masing. Atau pergi ke kebon dan duduk-duduk di bawah pepohonan yang rindang. Ternyata pertandingan yang hanya terdiri dari sepasang lurah penaptus itu tidak sampai melewati tengah hari. Namun gaung kemenangan Kasada telah menyusup kesegena perlu bangunan di barak itu. Bahkan di sore harinya, berita kemenangan itu telah merembes keluar barak ketika beberapa orang prajurit mendapat tugas keluar dari barak, serta mereka yang kebetulan beristirahat dan memerlukan keluar dari barak. Kilurah lenggana yang sudah tidak berpengharapan lagi, berbaring di pembaringannya. Meskipun udara terasa panas bagaikan membakar. Namun dibiarkannya keringatnya membasahi tikar dan pakaiannya. Kekecewaan yang mencengkam jantungnya rasa-rasanya tidak akan pernah dilupakannya. Bahkan ia pun sama sekali tidak bergairah lagi untuk menempuh pendadaran di hari terakhir melawan Kilurah Bantardi. Meskipun ia mempunyai keuntungan waktu beristirahat, tetapi yang akan dicapai bukannya yang diinginkannya. Demikian pula Kilurah Bantardi. Ia terbaring bukan saja merenungi kekalahannya. Tetapi tubuhnya memang terasa sakit. Tulang-tulangnya terasa nyeri sementara daging dan kulitnya bagaikan menjadi tebal dan sakit. Seorang pemimpin kelompok dalam pasukannya telah mengolesi tubuh Kilurah Bantardi dengan param yang hangat, ketika senja kemudian mulai turun. Di bangunan yang lain, Kasada duduk di Serambi bersama beberapa orang pemimpin kelompok dan prajuritnya. Mereka masih saja memperbincangkan pendadaran yang telah diselenggarakan di barak itu. Seorang di antara prajuritnya berkata, ternyata pendadaran itu berakibat baik sekali. Selain menimbulkan kegembiraan, dorongan untuk mengadakan latihan dan akhirnya diketemukan orang yang sebenarnya. Sebenarnya apa bertanya Kasada? Orang yang sebenarnya memang terbaik di barak ini, jawab prajurit itu. Belum menjadi ukuran, jawab Kasada, kemampuan seorang prajurit dinilai dari banyak hal. Orlah Kanuragan, kemampuan kerjasama dalam pertempuran tetapi juga dalam tugas-tugas yang lain, kepemimpinan dan tidak kalah pentingnya kesetiaan dan kesediaan pengabi. Nah, bukankah kelebihan dalam Orlah Kanuragan masih dapat dikalahkan oleh jumlah lawan? Namun kesediaan pengabi dan kesetiaan tidak akan terhapus oleh lawan berapapun juga jumlahnya, karena kekalahan secara wadah tidak akan dapat mengugurkan kesetiaan dan kesediaan pengabi dari seorang prajurit. Prajurit-prajuritnya yang berada di serambi itu pun mengangguk-angguk. Mereka mengerti bahwa Kasada bukan seorang yang dengan bangga menunjukkan kelebihan-kelebihannya. Sejak ia menjadi seorang prajurit bersama dengan Barata, maka sudah nampak bahwa anak muda itu selalu mengendalikan diri. Namun ketika malam menjadi semakin dalam, maka Kasada pun berkata, Aku merasa sangat letih. Aku akan beristirahat. Kasada memang berbaring di pembaringannya. Tetapi ia tidak segera dapat tidur. Ia mulai memikirkan, akibat dari kemenangannya itu. Apakah akan memberikan akibat yang baik atau sebaliknya pertanyaan itu justru membayanginya. Namun dengan pertandingan yang telah dilakukan dua kali, Kasada merasa bahwa tugas khususnya itu sudah selesai. Kalah atau menang tidak lagi penting baginya, meskipun Kasada tidak dapat menghindar dari pertanyaan tentang kemungkinan mendatang. Namun dalam pada itu, di ruang yang lain, Kirangga Perang Wirewan pun sedang berbaring pula. Ia pun merasa letih oleh ketegangan yang mencengkamnya selama ia menunggu pertandingan yang berlangsung di arena. Aku lebih senang terjun dalam pertandingan itu sendiri, berkata Kirangga Perang Wirewan kepada diri sendiri. Namun tiba-tiba saja kening Kirangga itu berkerut. Ia mulai mempunyai pertimbangan lain. Pertandingan di hari terakhir itu sudah tidak mempunyai banyak arti, karena orang terbaik telah ditentukan. Sebuah pertanyaan telah muncul di dalam hatinya, bagaimana akibatnya jika pertandingan itu dibatalkan saja, tetapi diganti dengan pertandingan yang tentu lebih menarik lagi para prajurit. Kirangga Perang Wirewan pun kemudian telah bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir di dalam biliknya. Ia mempunyai satu rencana lain jika disetujui oleh Kitu Menggung Jaya Yuda. Satu rencana yang menurut pendapatnya cukup baik. Kirangga sebenarnya ingin dengan segera menyampaikan rencananya itu kepada Kitu Menggung. Tetapi ia tidak dapat menghadap malam itu. Apalagi jika Kitu Menggung sudah beristirahat. Karena itu, maka Kirangga harus menunggu sampai esok pagi. Rasa-rasanya malam memang menjadi terlalu panjang. Kirangga yang kemudian berbaring kembali dan tertidur karena keletihan itu merasa seakan-akan pagi hari tidak juga kunjung datang. Ketika ia terbangun, maka didengarnya suara kentongan berbunyi dengan nada darah muluk. Baru tengah malam, desisnya. Kirangga memang mengalami kesulitan untuk dapat tidur lagi. Namun akhirnya, menjelang dini, ia pun berhasil mengosongkan dirinya dan tidur kembali, meskipun hanya beberapa saat. Karena menjelang fajar, Kirangga telah terbangun pula. Pagi itu Kirangga telah menghadap Kitu Menggung mendahului kedua orang pandega yang lain. Kirangga. Tergesa-gesa ingin menyampaikan gagasannya, yang barangkali lebih bermanfaat bagi para prajurit. Apa yang akan kau katakan Kirangga bertanya Kitu Menggung? Kitu Menggung. Pertandingan di hari terakhir besok, agaknya tidak akan menarik lagi. Bukan saja bagi prajurit yang akan menyaksikannya, tetapi juga bagi kedua orang yang akan turun ke Arna. Mereka menyadari, bahwa orang terbaik telah terpilih, jawab Kirangga. Jadi, apalagi yang akan kita lakukan bertanya Kitu Menggung pula, apakah menurut Kirangga pertandingan itu akan dibatalkan saja? Bagaimana jika pertandingan itu dibatalkan Kirangga itu justru bertanya meskipun dengan ragu-ragu. Barangkali Kirangga sudah mempunyai rencana. Katakan minta Kitu Menggung. Kitu Menggung. Aku ingin menghubungi kedua orang yang akan turun ke Arna besok. Apakah mereka memilih pertandingan itu diteruskan tanpa perhatian dari para prajurit, atau dibatalkan saja, desis Kirangga. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Katanya, terserahlah kepada Kirangga. Tetapi mungkin kedua orang itu masih mempunyai keinginan untuk saling menguji. Tetapi Kitu Menggung berkata Kirangga kemudian, Aku justru mempunyai satu gagasan, bahwa pertandingan ini ditingkatkan. Maksud Kirangga bertanya Kitu Menggung. Bukan hanya sampai kepada para lurah penatus. Bagaimana jika para pandega juga ikut serta bermain-main bersama lurah yang terbaik itu bertanya Kirangga. Namun dengan serta merta Kitu Menggung menjawab, tidak. Hal itu akan menyangkut soal kewilbawaan. Jika dalam pertandingan itu, seorang pandega dikalahkan oleh seorang lurah, maka akibatnya akan buruk sekali. Padahal sudah kita sepakati, kelebihan seorang prajurit tidak hanya terletak pada kemampuan olahkan huragan. Justru karena itu, bukankah kekalahan dalam pertandingan itu tidak akan banyak berpengaruh bertanya Kirangga Prangwirewan. Tetapi aku tidak sependapat, jawab Kitu Menggung. Bukankah persoalannya akan sama saja dengan Pendadaran bersama antara peijimpin kelompok terbaik Yang ikut serta dalam pendadaran di antara para lurah desak Kirangga Prangwirewan Ada sepuluh lurah penatus Tetapi hanya ada tiga pandega di sini Bagaimana jika Kirangga Prangwirewan dikalahkan oleh Kilurah Kasada Kitu Menggung justru bertanya Itulah soalnya Kitu Menggung Apakah para pandega yakin akan kemampuannya? Tentang aku secara pribadi, aku sama sekali tidak akan cemas Karena aku yakin bahwa bukan saja para lurah Tetapi para pandega tidak akan mengalahkan aku dalam pertandingan seperti itu Sebelum aku memasuki barak ini, maka aku telah mengikuti beberapa kali pertandingan seperti ini Ternyata, aku tidak pernah dikalahkan Juga di antara beberapa orang rangga dan bahkan aku pernah mengalahkan dua orang tumenggung dalam pertandingan serupa Dua orang tumenggung yang seorang dari demak dan yang seorang dari pajang ini sendiri, berkata Kirangga Aku bangga akan kelebihanmu, Kirangga Tetapi aku tidak sependapat Aku tidak mengijankan permainan yang diselenggarakan di antara para pandega Apalagi diikut seratakannya lurah terbaik dalam barak ini Aku yakin bahwa Kasada yang muda itu masih akan dapat meningkatkan kemampuannya jika ia mendapat lawan yang lebih tangguh Berkata Ki Tumenggung Biarlah aku yang melawannya, sahut Kirangga perang wiriawan Sementara kedua pandega yang lain biarlah bertanding Yang menang kemudian akan melawan aku pula Tidak dalam perang tanding Ki Tumenggung Hanya dalam semacam pendadaran saja Tidak Aku tidak mengizinkan Tetapi aku tidakkah berkeberatan jika Kirangga akan menggantikan permainan yang kurang menarik besok dengan menjajagi kemampuan ke lurah Kasada Namun jika kedua lurah penaptus itu masih juga ingin bertanding, maka Kirangga dapat memilih kesempatan lain Tetapi dengan mengingat apakah Kasada bersedia atau tidak Berbeda dengan pendadaran yang telah diselenggarakan, yang seakan-akan merupakan keharusan Berkata Ki Tumenggung yang semakin kurang senang terhadap sikap Kirangga perang wiriawan Kirangga perang wiriawan termangu-mangu Namun kesempatan itu sudah cukup memadai Ia sudah mendapat kesempatan untuk turun ke Arna Mempertunjukkan kemampuannya sehingga para prajurit di barak itu yakin bahwa ia adalah horaik terbaik Karena itu, maka Kirangga pun kemudian berkata Baiklah Ki Tumenggu Aku akan menjajagi kemungkinan itu Aku akan bertemu dengan Kilurah Lenggana, Kilurah Bantardi dan Kilurah Kasada Tetapi Kirangga hanya dapat membicarakannya Bukan memerintahkannya, karena sebelumnya sudah dibuat satu ketentuan sebagai paugeran dalam pertandingan pendadaran ini Pesan Ki Tumenggung yang tahu bahwa sebenarnya Kirangga hanya ingin menunjukkan kelebihannya Ki Tumenggung pun tahu bahwa dalam pertandingan nanti Kirangga tentu akan menunjukkan berbagai macam kemampuannya untuk sekedar dikagumi Demikianlah, hari itu, Kirangga benar-benar mengadakan pendekatan di antara ketiga orang lurah penaptus itu Dengan beberapa penjelasan, maka Kilurah Lenggana dan Kilurah Bantardi telah dapat dibujuknya Agar mereka tidak melanjutkan pendadaran karena sudah tidak akan menentukan tataran yang diinginkan Mereka sama sekali memang tidak berminat untuk disebut orang terbaik kedua atau ketiga Karena itu, maka ketika Kirangga Perang Wirewan datang kepadanya untuk minta agar pertandingan itu diurungkan Ia tidak banyak menemui kesulitan Namun ketika ia menghubungi Kilurah Kasada, maka persoalannya tidak berjalan selancar sebelumnya Kilurah Kasada tidak dengan serta-merta menerima tawaran untuk melakukan pertandingan pendadaran dengan Kirangga Perang Wirewan Aku tidak berani Kirangga, jawab Kasada Kenapa? Bukankah kau lurah terbaik di barak ini bertanya Kirangga Perang Wirewan? Mungkin hanya satu kebetulan Tetapi sudah tentu untuk melakukan satu pertandingan pendadaran dalam melahkanuragan dengan Kirangga Tentu aku tidak dapat melakukannya, jawab Kasada Kirangga termangu-mangu sejenak Namun kemudian katanya, ada dua kemungkinan Kau benar-benar tidak berani atau kau memang menaruh belas kasihan kepada aku, seandainya aku dapat kau kalahkan Jika kemungkinan kedua ini yang bergejolak di dadamu, maka kau justru telah menghina aku Wajah Kasada memang menjadi tegang Ia sadar, bahwa Kirangga benar-benar ingin menyudupkannya sehingga ia bersedia melakukan pertandingan pendadaran melawannya Namun Kasada masih mencoba untuk mengelak, Kirangga Apakah artinya pendadaran yang melibatkan seorang pandega bagi seorang lurah seperti aku ini? Sudahlah, biarlah aku merasa puas dengan kemungkinan yang telah aku dapatkan Aku sudah disebut lurah terbaik sekarang ini Tetapi bukankah itu terjadi dalam satu saat saja yang lebih banyak dipengaruhi oleh unsur kebetulan? Karena itu, aku tentu tidak akan cukup berharga untuk memasuki Arna bersama seorang pandega Ki lurah Kasada, berkata Kirangga perang wiriawan, kau jangan terlalu berbangga dengan kemenanganmu Kau nampaknya tidak ingin gelarmu sebagai lurah terbaik Itu ternoda oleh kekalahan yang menyusul kemudian Tetapi kau harus menyadari bahwa pertandingan yang demikian akan sangat bermanfaat bagi para prajurit Mereka akan melihat dan tentu akan mendorong kemauan mereka untuk menempa diri Satu ilmu yang baru disebut pantas bagi seorang prajurit Aku tidak akan dapat melepaskan ilmu yang akan sangat berarti itu tanpa seorang lawan yang memadai Dalam hal ini, lurah terbaik di barak ini Ki lurah Kasada memang menjadi bingung Namun tiba-tiba saja telah ternih yang pesan Kirangga di Payuda Bahwa ia harus bersikap tegas Jika ia ingin kalah, kalahlah di benturan pertama Jika ia memang ingin menang, ia harus menang sampai putaran terakhir Bahkan seandainya ia harus melawan Kirangga Perang Wirewan sekalipun Kau tidak pantas untuk menjadi ragu-ragu Berkata Kirangga Perang Wirewan kemudian Kau TNTU menyadari bahwa gelar yang Kasandang itu merupakan beban Kau jangan begitu saja tanpa tanggung jawab meletakkan bebanmu Kasada mengatupkan bibirnya rapat-rapat Namun kemudian tiba-tiba saja ia menjawab Baiklah Kirangga Jika aku memang tidak dapat mengelak lagi Maka aku menerima tawaran ini sekedar sebagai seseorang yang memancing Agar Kirangga dapat menunjukkan keterampilan olahkanuragan yang terbaik bagi para prajurit Tetapi setelah kita berada di Arna Maka yang ada adalah pertandingan pendadaran Jawab Kirangga Baiklah Aku akan mencoba melakukannya sebaik-baiknya Jawab Kasada Meskipun aku sudah dua kali tujun ke Arna Besok aku akan turun sekali lagi Beristirahatlah dengan baik Bahkan jika perlu Aku akan mengundur waktu pertandingan Agar kau mempunyai kesempatan untuk memulihkan kekuatanmu Agar tidak dapat kau pergunakan sebagai alasan apapun juga Kirangga Jawab Kasada Jika aku kalah dalam pertandingan itu Aku tidak akan berdalih apapun Aku akan menerima kekalahan itu dengan senang hati Apalagi aku hanya seorang lurah penatus Kau jangan mengucapkan kepangkatan itu setiap kali Berkata Kirangga Kitu menggung telah berkali-kali mengatakan Bahwa pangkat dan kedudukan seorang prajurit tidak semata metu ditentukan oleh tataran kemampuan olahkanuragan Kasada mengangguk hormat Katanya Baiklah Kirangga Nah, apakah kau akan minta pertandingan itu diundur waktunya bertanya Kirangga Tidak Besok atau kapan saja Kemampuanku tidak akan dengan serta-merta meningkat Jawab Kasada Nah, jika demikian Beristirahatlah dengan baik Kau suruh seseorang memiji turat-turat nadimu Kau parami tubuhmu dengan reramuan yang terbaik agar besok kau dapat turun ke Arna dengan segar, utuh dan bergairah untuk menang Kesediaan kilurah Kasada untuk turun ke Arna, serta niat lenggana dan bantardi untuk mengurungkan pertandingan itu pun segera tersebar Sementara Kirangga telah melaporkannya kepada Kitu Menggung serta kedua pandega yang lain Kirangga Wirayuda dan Kirangga Dipayuda hanya dapat menarik nafas dalam-dalam Tetapi karena Kitu Menggung telah memberikan izinnya, maka keduanya tidak mengatakan sesuatu tentang rencana itu Barak itu memang menjadi riuh oleh pembicaraan tentang perubahan acara pertandingan di keesokan harinya Sebenarnya lah pertandingan antara Kilurah Lenggana dan Kilurah Bantardi sudah tidak begitu menarik lagi Namun perubahan itu telah menumbuhkan gairah bagi para prajurit Bahkan pertandingan yang tidak pernah mereka duga sebelumnya itu bagaikan letupan kegembiraan Para prajurit menyambut acara pertandingan pendadaran yang telah berlangsung cukup lama itu Kali ini Kilurah Kasada akan mengalami kesulitan dari lawannya, berkata para prajurit Namun sebagian besar mereka masih berharap bahwa Kilurah Kasada setidak-tidaknya akan mampu memberikan perlawanan Yang memadai bagi Kirangga Perang Wirewan yang namanya telah mengumandang sebagai seorang prajurit yang tangguh-tanggon Tetapi dalam penjelasannya, Kirangga sudah menyatakan bahwa yang terpenting adalah satu contoh dari ungkapan kemampuan Kirangga Perang Wirewan Yang terbaik untuk dapat dipelajari oleh para prajurit Kasada adalah sekedar alat untuk memancing unsur-unsur gerak itu Demikian Kirangga Perang Wirewan mengumumkan perubahan acara itu dengan resmi Maka Kasada telah menghadap Kirangga Dipayuda untuk menyampaikan persoalannya itu Ternyata Kirangga Dipayuda mengulangi pesannya sebagaimana pernah dikatakannya sebelumnya Jika Kasada memang sudah mulai dengan kemenangan, maka ia pun harus mengakhiri dengan kemenangan jika ia mampu melakukannya Dengan demikian, maka kau akan dilihat oleh setiap prajurit termasuk itu menggung Jaya Yuda, Ki Wirayuda dan orang-orang yang belum mengenalmu sejak permulaan sebagaimana kau adanya Berkata Kirangga itu kemudian Kasada mengangguk-angguk Katanya, baiklah Kirangga Aku akan melakukannya Kau berada dalam keadaan yang lebih baik dari Kirangga Jika kau kalah, maka kau tidak akan dicaci orang Apalagi Kirangga sadar atau tidak sadar mengatakan kepada para prajurit Bahwa kehadiranmu di Arna itu sekedar untuk memancing Agar Kirangga dapat menunjukkan unsur-unsur olahkanuragan yang akan sangat berarti bagi para prajurit Berkata Kirangga Dipayuda Kasada masih saja mengangguk-angguk Katanya, ya Aku tidak akan dibebani oleh satu keinginan apalagi keharusan apapun Aku akan turun dengan hati yang ringan Kirangga menepuk bahu Kasada sambil berkata Berbuatlah sebaik-baiknya Kau tidak usah terlalu banyak berpikir Kasada menarik nafas dalam-dalam Namun sebelum Kasada meninggalkan Kirangga Seorang prajurit telah datang untuk memberitahukan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu dengan Kasada Siapa bertanya Kasada Barata, jawab prajurit itu Bawa orang itu kemari Minta Kasada yang wajahnya tiba-tiba saja menjadi cerah Namun kemudian tiba-tiba pula ia sadar bahwa ia tidak berada di biliknya sendiri Karena itu maka ia pun segera bertanya Apakah Kirangga tidak berkeberatan Kirangga tertawa kecil Katanya, ajak Barata kemari Sejenak kemudian Barata telah berada di ruang itu Dengan gembira Kasada dan Kirangga di payuda Menyambutnya Kau sudah berada di sini lagi, desis Kirangga Kemarin ada seorang utusan Kirangga kalau kapraja Memanggilku, jawab Barata Ada sesuatu yang masih Harus aku lengkapi Justru aku belum mencantumkan kenyataan tentang diriku sendiri di dalam surat pernyataan sebagai kelengkapan laporan dari Tanah Perdikan Sembojan Jawab Barata Apakah menimbulkan kesulitan bertanya Kirangga di payuda? Tidak Kirangga Aku sudah menghadap Kirangga kalau kapraja Semuanya sudah aku lengkapi Jawab Barata Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Tanah Perdikan Sembojan yang pernah menimbulkan persoalan itu akan segera disahkan lagi Bukan kekancingan baru, tetapi mensahkan kekancingan yang pernah ada Kemudian wisuda kepala Tanah Perdikan Aku mengucapkan selamat, Barata, desis Kasada Tetapi Barata menjawab sambil tertawa, tidak sekarang Besok saja jika hal itu sudah terjadi Kasada pun tertawa Demikian pula Kirangga di payuda Sementara itu Kirangga pun bertanya Jadikah sudah lama berada di pajang? Aku berangkat sebelum dini, jawab Barata Kau singgah di rumahku bertanya Kirangga Tidak Kirangga, jawab Barata Aku ingin segera menyelesaikan persoalan Tanah Perdikanku Mungkin besok dalam perjalanan kembali Itu pun tentu hanya sebentar Kirangga mengangguk-angguk Sementara Kasada pun tiba-tiba saja menunduk Namun Kasada segera menghapus segala kesan apapun di wajahnya Bahkan sambil tersenyum ia bertanya Kau tentu akan bermalam di sini Jika diizinkan, jawab Barata Kau diizinkan bermalam di sini Berkata Kirangga di payuda Lalu katanya, bahkan satu kebetulan Kau besok akan dapat melihat pendadaran Justru di hari terakhir Pendadaran seperti yang pernah direncanakan dahulu Sebagaimana aku dengar bertanya Barata Ya, bahkan bukan sekedar mereka yang menyatakan keinginannya untuk ikut serta Tetapi semua lurah penatus harus ikut serta Tetapi semua lurah penatus harus ikut serta Jawab Kirangga di payuda Jadi Kasada juga ikut bertanya Barata Kasada tersenyum Katanya, aku terpaksa ikut pula dan menang Atau kalah bertanya Barata Kasada adalah orang pertama di antara para lurah penatus Jawab Kirangga di payuda Aku mengucapkan selamat Kasada, desis Barata Tidak sekarang, jawab Kasada Tetapi setelah Pendadaran seluruhnya selesai Barata tertawa Tetapi ia bertanya Apakah masih belum selesai? Bukankah Kirangga sudah mengatakan Besok adalah hari terakhir Jawab Kasada Jadi, masih belum dapat ditentukan lurah penatus terbaik di Barat ini Bertanya Barata Sudah, Kirangga di payuda lah yang menjawab Besok adalah pendadaran terakhir Kirangga Perangwiriawan, salah seorang pandega Ingin menimbang kemampuan diri dengan lurah penatus terbaik di Barat Seorang pandega, desis Barata Itulah yang menarik Berkata Kirangga Seorang pandega yang ingin secara tidak langsung memberikan contoh tataran yang pantas bagi seorang prajurit Sedangkan Kasada hanya sekedar untuk memancing agar Kirangga Perangwiriawan dapat melepaskan unsur-unsur kemampuan kanuragannya yang dikatakannya pantas bagi para prajurit itu Barata mengangguk-angguk Ia mengerti maksud Kirangga Perangwiriawan Dengan seorang lawan, maka itu akan lebih baik dan wajar daripada ia harus menunjukkan unsur-unsur gerak yang penting bagi para prajurit Sebagai mana dalam latihan-latihan seorang diri Tetapi hal itu tentu berbahaya bagi orang yang ditunjuk menjadi lawan bermainnya Namun Barata pun mencoba untuk mengerti bahwa yang ditunjuk itu adalah orang terbaik di antara para lurah penatus Sehingga orang terbaik itu akan dapat memberikan perlawanan yang cukup untuk memancing kemampuannya agar dapat dilihat dan tentu saja dengan maksud untuk dapat dipelajari oleh para prajurit Dengan demikian, maka Barata merasa beruntung bahwa ia datang tepat pada waktunya tanpa disengaja Malam itu titik Kirangga menemui Kitu Menggung untuk melaporkan bahwa ia telah menerima tamu seorang anak muda dan mohon untuk dapat bermalam Siapa bertanya Kitu Menggung? Barata, Kitu Menggung, jawab Kirangga di Payuda, sekaligus mohon izin, besok akan menyaksikan penadaran pada hari terakhir Kitu Menggung mengangguk-angguk Katanya, aku tidak berkeberatan anak muda itu bermalam di sini Tetapi apakah ia datang khusus untuk menyaksikan pendadaran di hari terakhir itu? Tidak Kitu Menggung, jawab Kirangga di Payuda, hanya satu kebetulan Ternyata Kitu Menggung pun tidak berkeberatan Apalagi Barata sendiri adalah bekas seorang prajurit pula Bahkan langsung di bawah pimpinan Kirangga di Payuda masih menjadi seorang lurah penatus Malam itu, Kasada minta izin kepada Kirangga Perang Wirewan untuk mempergunakan sanggar tertutup Ia ingin menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk menghadapi Kirangga esok pagi Kirangga ternyata sama sekali tidak berkeberatan Katanya, aku akan berada di sanggar terbuka Udara terlalu panas sehingga aku tentu akan kepanasan untuk berlatih di sanggar tertutup Apalagi sudah bukan saatnya lagi untuk berlatih, kecuali sekedar untuk melemaskan tubuh Sebenarnya lah malam itu, Barata menemani Kasada berada di sanggar tertutup Kasada memang tidak berlatih keras Tetapi ia sekedar memadukan irama geraknya dengan irama pernafasannya dalam satu latihan yang sangat khusus Dengan demikian maka aliran hawa di dalam tubuhnya akan selalu serasi dengan setiap gerak urat-urat nadinya serta kerja simpul-simpul syarafnya Pada saat terakhir, maka Kasada kemudian telah duduk di atas sebuah tonggak kayu yang tegak setinggi badannya Barata tahu bahwa Kasada sedang memusatkan nalar budinya dalam putaran pernafasannya yang mapan Mengosongkan dirinya dan bertumpu pada kehendaknya Dengan demikian maka kehendaknya telah menguasai seluruh tubuhnya sebulat-bulatnya Yang getarannya merambat kepada kemampuan tanggap nalurinya Barata sendiri duduk di sebuah amben bambu yang tidak terlalu besar di dalam sanggar tertutup itu Amben bambu yang tidak terlalu kuat buatannya Namun sengaja dipergunakan untuk latihan meringankan tubuh bagi para prajurit, terutama para pemimpin di barak itu Lewat tengah malam, Kasada baru selesai Meskipun ia tidak melakukan latihan dengan gerak yang keras dan berat Namun keringatnya bagaikan diperas dari tubuhnya Sejenak kemudian, maka Kasada telah mengajak Barata untuk berjalan-jalan sejenak di sekeliling barak di dinginnya malam Baru kemudian ketika keringat Kasada telah kering, maka ia pun mempersilahkan Barata untuk menunggunya di seram di baraknya Aku akan mandi dahulu Tubuhku akan menjadi segar dan tidur nyenyak, berkata Kasada Waktumu tinggal sedikit, desis Barata Tetapi cukup panjang untuk tidur menjelang permainan yang sama sekali kurang menarik itu Sahut Kasada sambil melangkah kepakiuan Sebenarnya lah, setelah mandi dan berpakaian, maka Kasada pun telah mengajak Barata untuk tidur Aku harus beristirahat, berkata Kasada Kita sudah memasuki dini hari, desis Barata Masih ada waktu, jawab Kasada Kasada memang segera dapat tidur Ia benar-benar telah melepaskan segala macam beban di hatinya menjelang pendadaran itu Apapun yang terjadi, ia adalah lurah penaptus yang terbaik Apalagi jika ia mampu mengalahkan Kiranga Seandainya tidak, tidak ada tanggung jawab apapun kepada orang lain Ia bertanggung jawab kepada diri sendiri Pernyataan Kiranga Perang Wirewan sadar atau tidak Bahwa ia sekedar alat untuk memancing ungkapan ilmu dan kemampuan Kiranga telah lebih memperingan bebannya lagi Barata yang bermalam di barak itu, justru tidak segera tertidur Ia membayangkan apa yang dilakukan oleh Kasada esok Namun beberapa lama kemudian, Barata pun telah tertidur pula di antara para prajurit di barak itu Justru ia bekas seorang prajurit, maka ia pun segera dapat menyesuaikan dirinya Pagi-pagi sekali para prajurit pun telah terbangun Demikian pula Barata Namun ketika ia pergi ke Pakiwan, Kasada ternyata telah mandi pula Sebelum matahari terbit, maka Kasada telah bersiap Ia masih sempat memusatkan nalar budinya sejenak Mengatur pernafasannya dan menempatkan dirinya dalam bayangan kuasa yang maha agung sepenuhnya Dengan demikian, ketika kemudian ia keluar dari baraknya bersama-sama dengan Barata menjelang matahari terbit, maka rasa-rasanya segala galanya menjadi cerah Langkahnya menjadi ringan dan dihadapannya rasa-rasanya tidak ada masalah sama sekali yang harus dipecahkannya Aku akan turun ke gelanggang, bertanding sebaik-baiknya dan terserah apa yang akan terjadi Berkata Kasada di dalam hatinya Sebenarnya lah, di halaman barak itu telah berkumpul para prajurit di sekitar gawar lawe Ternyata arna telah dibuat sedikit lebih luas lagi dari sebelumnya Kirangga minta agar ia mendapat lebih banyak kesempatan untuk mempertunjukkan unsur-unsur gerak yang akan sangat berarti bagi para prajurit Mudah-mudahan Kelurah Kasada memiliki kemampuan cukup untuk memancing unsur-unsur gerak itu Berkata Kirangga kepada beberapa orang prajurit yang mengerumuninya Para prajurit itu mengangguk-angguk Namun mereka pun menjadi cemas bahwa Kelurah yang sebelumnya mereka anggap sebagai orang terbaik di barak itu akan mengalami kesulitan yang akan dapat mengecilkan namanya Tetapi para prajurit pun telah mempunyai penilaian sebagaimana Kelurah Kasada sendiri Jika Kelurah Kasada itu kalah, maka itu adalah wajar sekali Yang penting bagi mereka, apakah Kelurah Kasada mampu menunjukkan kemampuannya sesuai dengan sebutan orang terbaik di barak itu Dalam pada itu, Kasada sendiri sambil tersenyum berjalan di antara para prajurit mendekati Arna Sambil berjalan ia sempat berkata kepada Barata Aku menjadi berdebar-debar justru karena kau ada di sini Kenapa bertanya Barata? Seisi barak ini tidak akan mempersoalkan kekalahanku, jika aku kalah Tetapi aku akan segan kau lihat bahwa aku kalah Desis Kasada sambil tertawa kecil Barata pun tertawa pula Katanya, aku akan menyaksikan pendadaran ini sambil memejamkan mata Jangan! Kau harus melihat bagaimana aku terlempar jatuh dan tidak bangun lagi Itu lebih baik daripada saat kau membuka mata aku sudah pingsan Kasada tertawa semakin keras, sehingga beberapa orang prajurit berpaling kepadanya Namun dengan demikian para prajurit itu tahu, bahwa Kasada sama sekali tidak menjadi gemetar untuk memasuki Arna Yang akan mengamati pendadaran meskipun harus melawan Ki Rangga Perang Wirewan Meskipun para prajurit itu belum pernah melihat Ki Rangga Perang Wirewan di medan yang sebenarnya Namun seakan-akan mereka telah yakin, bahwa Ki Rangga adalah seorang prajurit yang mumpuni Ketika kemudian matahari mulai naik, maka segala sesuatunya pun mulai dipersiapkan Yang akan mengamati pendadaran itu adalah Ki Tumenggung Jaya Yuda sendiri dibantu oleh kedua orang pandega yang lain Ki Rangga Wira Yuda dan Ki Rangga Dipa Yuda Sejenak kemudian, maka kedua orang yang akan memasuki pendadaran itu pun telah dipersilahkan Ki Rangga Perang Wirewan adalah orang yang pertama memasuki Arna itu Sambil mengangkat tangannya ia berjalan berkeliling disambut oleh tepuk tangan dan sorak gemuruh Baru kemudian Kasada pun siap untuk memasuki gelanggang Namun ia masih berpesan kepada Barata, setidak-tidaknya kau harus bertepuk tangan dan berteriak, meskipun seorang diri Barata tertawa Di tepuknya bahu Kasada sambil berkata, tubuhmu masih sekeras besi baja, suara Barata merendah, kau akan menang Kasada pun tertawa pendek Namun kemudian ia pun telah melangkah memasuki gelanggang Sejenak kemudian, kedua orang yang akan melakukan pendadaran itu sudah bersiap di Arna Sementara Kitu Menggung Jaya Yuda telah memperingatkan mereka akan semua paugeran yang harus ditaati Kalian adalah pemimpin tertinggi di barak ini Karena itu kalian harus mampu memberikan contoh yang baik bagi para prajurit Bukan saja dalam melahkan nuragan, tetapi juga sikap dan perbuatan berhadapan dengan paugeran Berkata Kitu Menggung Jaya Yuda Yang kemudian membacakan paugeran adalah Kirang Gawira Yuda untuk mengingatkan kedua orang yang akan bertanding di Arna itu Barata yang bukan penghuni barak itu berdiri di antara beberapa orang yang memang sudah dikenalnya ketika ia masih menjadi prajurit Bahkan rasa-rasanya Barata masih juga menjadi bagian dari para prajurit itu Pendadaran di kesempatan terakhir itu memang membuat jantung para prajurit menjadi tegang Hampir semuanya berharap agar Kasada dapat menunjukkan bahwa ia memang orang terbaik di antara para lurah penatus Meskipun seandainya harus kalah Para lurah penatus merasa bahwa Kasada adalah wakil dari mereka semuanya Bahkan Lenggana dan Bantardi pun menjadi berdebar-debar pula Mereka sadar, seandainya mereka menjadi lurah terbaik, maka mereka tentu akan melakukan sebagaimana dilakukan oleh Kasada itu Bagaimanapun juga mereka tentu akan menjadi gelisah jika harus turun ke gelanggang berhadapan dengan Kirang Gaprang Wirewan Sejenak kemudian, Kitu Menggung Jaya Yuda pun telah memberikan isyarat bahwa pendadaran akan segera dimulai Kirang Gaprang Wirewan pun kemudian mengangguk hormat sambil berkata, kami sudah siap Demikianlah, maka kedua orang yang ada di gelanggang pendadaran itu pun telah bersiap Mereka bergeser selangkah ketika sekali lagi terdengar sorak yang gemuruh Sementara itu, Kirang Gaprang Wirewan masih juga sempat berkata kepada Kasada Kerahkan segenap kemampuanmu agar kau dapat memancing ilmu dan kemampuanku sehingga dapat menjadi contoh dan pegangan sewajarnya bagi prajurit pajang Mudah-mudahan akan dapat mendorong para prajurit itu meningkatkan kemampuan mereka Ternyata Kasada menjawab, baik Kirang Gaprang 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 tersenyum Ia pun maju selangkah mendekat Tangannya terayun ke arah dahi Kasada Namun Kasada bergeser surut, sehingga tangan Kirang Gaprang Gaprang tidak menyentuhnya Tetapi Kirang Gaprang pun melangkah maju Sekali lagi tangannya menggapai kening Cepat sekali, sehingga hampir saja Kasada terlambat menghindar Ketika Kirang Gaprang bergerak maju lagi, ia berkata, marilah Jangan segan Kau tidak usah mengekang dirimu lagi Kasada termangu-mangu Namun ia pun kemudian telah menyerang Kirang Gapula meskipun masih belum bersungguh-sungguh Dengan demikian, maka keduanya mulai saling menyerang meskipun nampaknya masih saling menjajagi Terutama Kasada yang belum pernah melihat tataran ilmu Kirang Gaprang 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 Aku tidak peduli seandainya ia memiliki kemampuan setinggi buruku, katanya di dalam hati Namun Kasada pun mengerti bahwa jarang sekali seseorang Memiliki kemampuan setinggi kiajar paguhan atau kirandu keling Kitu menggung jaya yuda dan kedua orang pandega yang menunggui pertandingan itu mulai menjadi tegang Kirang Gaprang 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 telah mulai menunjukkan kelebihannya Meskipun belum sepenuhnya, namun kecepatan geraknya kadang-kadang memang mengejutkan Kasada Selapis demi selapis kirangga perang wiriawan mulai meningkatkan kemampuannya Kadang-kadang ia telah mendesak Kasada sampai ke sudut arena Namun kemudian ia telah membuka kesempatan kepada Kasada untuk melepaskan diri dari kurungannya Para prajurit memang mulai menjadi cemas Mereka akan ikut menahan nafas jika Kasada terdesak Para prajurit itu tidak ingin melihat Kasada terdesak Para prajurit itu tidak ingin melihat Kasada sekedar menjadi bahan permainan kirangga perang wiriawan Mereka ingin melihat Kasada memberikan perlawanan yang pantas meskipun akhirnya harus mengakui keunggulan kirangga perang wiriawan Namun setiap kali mereka melihat kirangga perang wiriawan yang mendesak Kasada justru bergeser sambil tersenyum Dengan sengaja kirangga memberikan beberapa kesempatan kepada Kasada agar lurah penaptus itu tidak terus menerus terdesak mundur Sebenarnya Kasada tidak mengharapkan kesempatan seperti itu Justru karena itu, maka ia menjadi sedikit ragu Apakah ia dapat bersungguh-sungguh menghadapi kirangga perang wiriawan yang memang seakan-akan sedang berusaha mempermainkannya itu Namun ketika sekali lagi kirangga itu menggelitiknya dengan tajam Maka Kasada pun seakan-akan telah bangkit untuk benar-benar melakukan sebuah pertandingan Dalam pada itu, kirangga pun mulai menunjukkan berbagai macam unsur gerak yang manis Sekali-sekali kirangga itu justru bagaikan menari Namun kemudian dengan tangkasnya meloncat sambil berputar Kakinya menyambar mendatar ke arah dagu lawannya Kasada memang harus berloncatan surut Ia belum tahu seberapa tinggi kekuatan kirangga perang wiriawan sehingga ia tidak berani dengan serta-merta membentur kekuatan itu Meskipun demikian Kasada pun mulai mencoba untuk menyentuh gerakan-gerakan yang nampak bertenaga dari kirangga perang wiriawan Ketika matahari semakin tinggi, maka kirangga pun berkata Kau sama sekali belum mampu memancing kemampuanku Kasada Jangan ragu-ragu Pertandingan ini jangan sampai nampak menjemukan Dengan singkat Kasada pun menjawab, baik kirangga Sebenarnya lah Kasada telah memenuhi harapan kirangga perang wiriawan Ia mulai meningkatkan tenaga dan kecepatan geraknya Beberapa kali ia melakukan serangan beruntun sehingga kirangga memang harus bergeser surut Namun kirangga nampaknya menjadi gembira Peningkatan serangan-serangan Kasada seakan-akan memberi kesempatan kepada kirangga perang wiriawan Untuk semakin menunjukkan kemampuannya Berbagai macam unsur gerak yang mendebarkan mulai terungkap Baik untuk menghindari serangan lawan, maupun untuk menyerang Para prajurit memang mulai berdecak kagum melihat unsur-unsur gerak kirangga perang wiriawan Bukan saja memiliki kekuatan dan kemampuan yang tinggi untuk mendesak lawannya Tetapi juga merupakan tontonan yang menarik Namun Kasada yang juga memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari para prajurit yang lain sempat melihat Bahwa kirangga perang wiriawan masih sempat memperhatikan bentuk dan wujud penampilan unsur-unsur gerak itu juga memiliki kemampuan yang tinggi Atau sekedar memiliki kelebihan dalam wujud dan penampilannya Pertanyaan itu telah menggoda hati Kasada dan ternyata menggoda pula untuk membuktikannya Karena itu, sesuai dengan keinginan kirangga perang wiriawan sendiri Maka Kasada yang mulai berkeringat di seluruh tubuhnya itu Berniat untuk segera sampai kepada tataran yang menentukan Sementara matahari telah menjadi semakin tinggi Apalagi ternyata para prajurit mulai menjadi jemuh melihat permainan yang nampaknya kurang bersungguh-sungguh Kirangga perang wiriawan mengerutkan dahinya ketika ia merasakan tekanan serangan-serangan Kasada menjadi semakin kuat dan semakin cepat Bahkan Kasada sudah mulai menahan serangan-serangannya dengan tangkisan yang mapan Sehingga beberapa kali telah terjadi benturan-benturan Kirangga perang wiriawan kemudian telah sampai kepada rencananya untuk mempertunjukkan ilmunya yang dianggap akan dapat membuat para prajurit Dan bahkan Kitu menggung jaya yuda dan pada pandega menjadi kagum Dengan tangkasnya kirangga pun kemudian telah melenting tinggi dan kemudian tegak berdiri di atas kedua kakinya yang merenggang Lututnya sedikit merendah dan kedua tangannya bersilang di depan dadanya Jari-jari tangannya mengepal kuat-kuat, sementara wajahnya menghadap lurus ke arah lawannya Sikap itu telah membuat Kasada berdebar-debar Ia sadar bahwa kirangga telah memanjat ke tataran yang lebih tinggi lagi Sehingga dengan demikian Kasada pun telah mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya pula Kasada pun kemudian telah berdiri sedikit menyamping Namun kakinya yang kokoh bahkan bagaikan telah menancap di bumi Ketika kirangga mulai bergerak, maka Kasada tidak menunggu lagi Ia justru telah meloncat menyerang dengan menjulurkan kakinya ke arah dada Sementara kirangga telah bergeser dengan cepat pula menyamping Kirangga masih sempat menunjukkan Kero menangkis serangan Kasada itu dengan manisnya Namun ia terkejut ketika tiba-tiba Kasada telah memutar tubuhnya Kakinya yang lain telah terlempar mendatar menyambar pundak kirangga Namun kirangga yang menggeliat masih sempat terhindar dari serangan Kasada Tetapi ia tidak segera tanggap ketika Kasada yang meletakkan kakinya itu justru Meloncat sambil menjulurkan tangannya menyambar keningnya Kirangga menarik wajahnya Tangan Kasada terayung di depan wajah kirangga Namun bersamaan dengan itu, Kasada yang tubuhnya memutar hampir melekat di depan tubuh kirangga Telah memergunakan siku tangannya yang satu lagi Demikian ia berdiri hampir membelakangi kirangga Maka kirangga itu telah tergetar surut